Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Kompetensi yang kita miliki itu sebenarnya masih belum kuat untuk bersaing, karena terus terang saja persaingan itu sedemikian luar biasanya. Nah, walau demikian tentunya adik-adik perlu mendengar langsunglah dari Pak Yosmin Aldi yang seluk-beluk dalam bidang human resources management-nya itu sangat mumpuni dan tidak perlu lagi diragukan. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Dr. Yosmin Aldi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Yos disampaikan materinya, saya akan bantu untuk slide share-nya. Terima kasih. Silakan Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat pagi, Prof. Indra. Siap. Pak Ibe, Pak dosen, seluruh mahasiswa. Mohon maaf, ini saya sedikit agak suara, kemarin baru agak sedikit sembuh. Mudah-mudahan ini agak sedikit serak gitu, Pak. Mudah-mudahan jelas suara saya. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak Prof. Indra Muis yang luar biasa. Sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir menjadi narasumber pada acara yang luar biasa ini. Ini tentu sebuah kehormatan bagi saya. Karena sebenarnya saya tidak untuk menggurui, tapi cuma untuk berbagi. Untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, paling banyak. Tadi Pak Prof. Indra sudah menyampaikan bahwa saya 30 tahun di ARD, dan kebetulan juga saya adalah Ketua Umum Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia. Anggota saya lebih kurang 1.100 HR Manager di seluruh Indonesia. Jadi mungkin nanti adik-adik mahasiswa khususnya yang nanti akan bekerja, ataupun yang sudah bekerja. Nanti sedikit saya berbagi, mungkin nanti ditanya jawab yang lebih banyak. Apa kira-kira kalau yang bekerja nanti mungkin akan tahu studi-studi kasus di lapangan. Kalau yang masih mahasiswa, nanti di presentasi saya, saya kasih sedikit tip tentang apa yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi supaya adik-adik bisa paham bahwa dunia usaha dan dunia industri itu pada era-era tertentu akan menuntut kesiapan, kompetensi, kualifikasi, etitude, profesionalisme, dan segala macam dari calon pekerja. Mengingat persaingan kerja itu semakin hari semakin ketat. Makanya ini judul yang dibuat oleh Prof. Indra, bagus sekali. Kompetisi yang ketat. Jadi kenapa saya dikatakan ketat? Karena tenaga kerja kita makin bertambah, tapi peluang kerja makin sedikit. Bahkan yang banyak bertambah itu adalah permintaan kualifikasi. Yang banyak itu permintaan kualifikasi pekerja untuk era sekarang. Era apa? Era digitalisasi. Mohon izin Prof. Indra, Bapak dan Ibu saya langsung... Ini share screen-nya Prof. Indra atau langsung dari saya, Prof? Atau saya saja? Langsung saya saja ya, Prof? Siap, siap. Nah, biar ini. Ini adalah... Bentar. Saya inginkan ya. Sudah terlihat semua Bapak dan Ibu? Sudah, sudah Pak Yus. Ya, jadi saya berikan judul untuk webinar hari ini. Webinar yang luar biasa yang di inisiasi oleh Bina Insani University, Biu, bekerjasama dengan Kopertip ya Pak Indra? Betul, betul. Kebetulan Kopertip juga sudah MOU dengan ASPRI. Jadi saya beri judul, Tantangan Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Dalam Menyongsong Kompetisi di Era Society 5.0. Jadi, Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa, sekarang eranya era society 5.0. Kemarin kita masih sibuk mendengarkan era revolusi industri 4.0. Taunya sekarang sudah 5.0. Besok apalagi bisa 6.0, 7.0. Ini melihatkan bahwa dinamika, dinamika era teknologi kehidupan ini sangat cepat. Kita baru mempelajari revolusi 4.0, ternyata sudah ada society 5.0. Besok apalagi mungkin era teknologi 6.0 atau era human 7.0 atau segala macam. Jadi ini harus seorang mahasiswa harus selalu mengupdate. Mengupdate informasi. Jangan sampai ketinggalan adik-adik. Caranya gimana? Dikatakan tadi oleh Prof. Indra. Itu literasi kita harus ditingkatkan. Jadi mahasiswa, jangan banyak, terlalu banyak untuk bermain HP yang sebenarnya nggak perlu. HP lebih banyak dimanfaatkan untuk mencari informasi. Terkait dengan peningkatan peluawasan dan pengetahuan. Next. Ini adalah outline dari apa yang akan saya sampaikan kepada adik-adik. Ada enam poin. Yang pertama, ini sebagai pengantar saya saja ya. Untuk yang pertama, saya berikan ilustrasi bagaimana generasi-generasi yang ada sampai generasi sekarang. Saya berikan tentang bonus demografi, revolusi industri 4.0, era society 5.0. Setelah itu, problem utama SDM Indonesia. Dan tip serta strategi efektif diterima bekerja di perusahaan multinasional. lalu setelah itu, yang ketujuh adalah strategi menghadapi erat digital. Ini karena materinya lumayan banyak, jadi nanti mungkin saya nggak terlalu banyak menjelaskan, nanti saya skip-skip saja ya. Paling penting itu bagi adik-adik adalah nomor 5, 6, dan 7. Ini yang paling penting, 5, 6, dan 7. 1, 2, 3, 4 ini hanya sebagai pengantar ya. Mungkin adik-adik juga sudah banyak yang tahu terkait dengan ini. Ini sebagai ilustrasi saja, ini adalah gambaran generasi ke generasi. Generasi baby boomer, ini generasi saya, generasi Pak Indra. Lalu ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi alpha, generasi millennial, dan segala macam. Ini tujuan mengklasifikasi generasi ini terkait dengan karakteristik yang terbentuk dari setiap generasi. Setiap generasi itu ada eranya, ada gaya hidupnya, ada tuntutan teknologinya, ada tuntutan keterampilan, ada tuntutan kompetensi. Jadi setiap generasi, apalagi adik-adik yang generasi yang baru, itu harus selalu membaca. Di era saya ini, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja? Kita lanjut. Ini sebagai gambaran saja, generasi baby boomer, karakteristiknya, sebagai orang yang memiliki banyak pengalaman, terutama pengalaman hidup, berharap ada derajat keperbedaan terhadap pendapat-pendapat mereka. ada rasa ego di situ. Lebih mencintai keluarga, beda dengan generasi sekarang. Mereka lebih sibuk di luar. Kalau generasi kolonial istilahnya, generasi dulu itu lebih di keluarga. Kenapa? Mereka mungkin tidak belum menggunakan WA zaman dulu. Pulang kerja, langsung ke rumah. Banyak bercengkrama dengan keluarga di rumah. Sekarang kita sudah melihat semua sudah pada sibuk. Ini efek dari pola gaya hidup kita. Itulah efek langsung dari teknologi yang luar biasa. Karena dengan adanya gadget, komunikasi adalah inti dari kehidupan. Orang berpikir dengan gadget saja, kita sudah tidak perlu ketemu. Sudah main gadget saja, walaupun ada di mana pun. Saya tidak perlu ketemu sama orang tua saya. Terus generasi dulu terkesan lebih disiplin. Lebih disiplin, mereka agak kaku kesannya. Tapi kalau generasi sekarang, kalau terlalu kaku juga, mereka kurang suka juga. Jadi memang harus ada trik-trik, kiat-kiat dari para manajer atau atasan agar mereka itu bisa mendisiplinkan diri dari hati. Ini yang kita harus inginkan. Disiplin orang dulu itu top down. Pokoknya kamu tidak boleh membantah apapun yang saya katakan kamu harus jalan. Tapi generasi sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus sesuaikan. Jadi memang setiap generasi itu ada ininya. Ini saya percepat saja. Ini generasi X. Mereka ini lebih terkesan sebagai pekerja keras. Kesannya seperti itu. Terus ada mengharapkan pekerja itu loyal. Perlunya ada keseimbangan antara bekerja dengan waktu istirahat atau waktu keluarga. Ini dari hasil penelitian. Memprioritaskan ada pencitraan, terus ada semacam sedikit keterkenalan dan juga uang menjadi hal yang utama. Ini untuk generasi X. Kalau generasi Y, generasi yang lebih muda lagi, itu mereka lebih mulai ke teknologi. Jadi tanpa teknologi itu mereka kayaknya sudah canggung. Kayak adik-adik kita, anak-anak kita yang SD saja semua sudah pegang HP. Karena memang itulah kepraktisan, salah satu kepraktisan hidup. Dengan segala dampak positif dan dampak negatif. Jadi yang saya katakan tadi, pembagian generasi ini lebih banyak terkait dengan dampak dari kemajuan teknologi yang luar biasa. Apalagi yang namanya teknologi yang berdampak kepada komunikasi, informasi, digitalisasi. Karena hidup itu 80% adalah komunikasi. Hidup adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, mungkin orang akan hidup di hutan. Karena kita berrelasi dengan orang lain, komunikasi adalah jembatan dalam kehidupan. Justru dengan gadget, semua komunikasi dan informasi itu akan lebih cepat terinikan. Makanya luar biasa sekali kemajuan teknologi ini, khususnya kemajuan digitalisasi, komunikasi, dan teknologi informasi. Gen Z, ini lebih ini lagi kan. Gen Z, ya kan. Mereka, misalnya pakai Instagram, segala macam lah. Saya pikir saya nggak perlu beritahu lagi. Kita semua sudah tahu. lebih baik kita kehilangan motor daripada kehilangan HP. Mungkin gitu ya, Prof Indra. Kalau motor hilang, masih bisa dibeli ya, Prof Indra. Kalau HP hilang, itu data-data semua. Apalagi nanti ada foto-foto yang sangat berkesan. Ada nomor-nomor HP relasi, teman, ya kan. Apalagi ada nomor HP pacar lagi, ya hilang. Kalau kita nggak ada simpan di catatan lain, ya kita pusing juga, kan. Jadi HP ini sudah menjadi sesuatu yang sangat penting. Luar biasa sekali. Lebih sayang HP daripada orang, Pak. Betul, betul. Lebih sayang HP. Kalau HP hilang, waduh, luar biasa. Saya juga gitu, Pak. Pernah hilang HP, waduh, itu luar biasa sekali. Ada di data, ada di sini semua. Jadi kalau kita punya data, yang penting-penting di HP harusnya di backup. Jadi data penting selalu ada backup-nya. Jadi jangan kita yakinkan aja. Karena namanya manusia itu, pasti ada kekilafan, pasti ada lupa, tertinggal, segala macam. Kalau kata orang Ustadz, Prof Indra, kilafia itu insania. Jadi kekilafan itu sangat lekat dengan manusia. Manusia itu tak lepas dari kekilafan. Kita lihat ini hasil sensus penduduk di 2020. Adik-adik semua. Kita melihat di sini, dari hasil sensus ini, itu 1,25% laju pertumbuhan penduduk. Itu lumayan tinggi. Lalu penduduk usia produktif kita itu luar biasa. 70,72%. Itu usia berapa itu? Usia 15 sampai 64 tahun. Kita sekarang sedang menghadapi, menjalani era bonus demografi. Sampai 2020. Artinya, usia produktif penduduk Indonesia itu sangat besar sekali. Kalau usia produktif bagaimana? Usia yang bisa bekerja. Yang siap bekerja. Terus kalau bekerja bagaimana? Dunia usaha, dunia industri. Apakah dunia usaha dan dunia industri itu sudah siap untuk menerima? Inilah masalah kita. Ini masalah kita. Jadi kalau kita bicara era teknologi, ini kalau kita mau jujur, sebenarnya era teknologi komunikasi, robotisasi, otomatisasi, pokoknya sasi semua itu, Prof Indra, itu sebenarnya lebih cocok di negara-negara Eropa. Atau negara-negara yang penduduknya sedikit. Betul. Kenapa? Mereka itu berlomba-lomba untuk itu karena mereka kekurangan tenaga kerja. Karena dengan era robotisasi, era teknologi canggih, era internet of things, segala macam. Tapi khususnya robotisasi atau artificial intelligence itu. Itu kan menggantikan manusia. Kalau menggantikan manusia, itu kayak di Jerman, di Eropa, atau di Jepang. Mereka itu kan kekurangan tenaga kerja. Itu yang akan menggantikan. Sekarang kita lihat kalau di luar negeri, itu Prof Indra yang sering ke luar negeri. Itu Prof Indra bisa lihat kan Prof? Itu apa-apa sedikit dengan robot. Coba kalau mereka punya tenaga kerja banyak, pasti kita juga berpikir, wah ini harus ada juga nih manusia ini. Makanya kalau kita bicara itu, akhirnya Jepang tersadar. Akhirnya Jepang mendeklarasikan era society 5.0. Nanti kita lihat, akhirnya dia tersadar, wah ini kan nggak bisa ini. Lama-lama kita diperbudak oleh teknologi. Padahal sentralnya adalah manusia. Di Indonesia, ini masalahnya lain lagi. Era teknologi canggih, digitalisasi, robotisasi, artificial intelligence, dan segala macam, itu nggak bisa kita tolak. Mau tak mau masuk ke negara kita, karena kita harus sudah siap menjadi bagian dari globalisasi teknologi. Tapi masalahnya adalah siapkah tenaga kerja kita, siapkah lulusan kita, sementara lulusan kita dari data BPS, setiap tahun itu sekitar 4 jutaan. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja adalah 1,5 sampai 2 juta. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan data di BKPM, itu investasi dari asing itu di Indonesia, di buka perusahaan itu banyak, tinggi. Tapi kenapa? Kenapa penyerapan tenaga kerjanya rendah? Kenapa? Karena mereka membawa teknologi canggih, yang mana tidak perlu banyak tenaga kerja. Inilah ironis. Ironis yang harus kita terima. Kita harus mensiasati. Karena masalahnya adalah di satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi untuk pembangunan dunia usaha dan dunia industri. Di sisi lain, tenaga kerja kita juga membludak yang butuh kerja. Sementara perusahaan-perusahaan asing yang masuk itu menggunakan teknologi canggih. Teknologi yang menggunakan robotisasi, otomatisasi, artificial intelligence, dan segala macam. Mungkin mereka terima tenaga kerja cuma di level-level supervisor, supervisi, bukan di level-level operator. Karena kebanyakan sekarang operator sudah ditangani oleh robot-robot. Bapak dan ibu-ibu bisa lihat. Di perusahaan-perusahaan otomotif, perusahaan-perusahaan elektronik. Mereka harus berkejaran dengan teknologi canggih. Kalau enggak, mereka juga nanti ketinggalan dengan pesaing. Jadi inilah ironisnya. Ironis ini harus kita jawab. Bagaimana menjawabnya? Kita harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. makanya pemerintah membuat program vokasi. Dengan adanya program vokasi, apalagi sekarang merdeka belajar, belajar merdeka di universitas dan segala macam, itu lebih mendekatkan kurikulum yang ada dengan kebutuhan di dunia usaha, dunia industri. Next. Jadi ini penjelasannya tentang bonus demokrasi. Itu dong bonus demografi ini bonus atau bencana. Kalau bonus artinya, berarti kita bisa memberdayakan, mengoptimalkan, memaksimalkan orang-orang yang usia produktif ini untuk bisa bekerja. Tapi kalau justru semakin banyak pengangguran, sedikit yang terserap di dunia usaha, dunia industri, ini akan jadi bencana. Pengangguran akan meningkat. Salah satu alternatifnya itu tadi ada kewirausahaan mandiri kreatif. Jadi adik-adik kita ini, adik-adik, mahasiswa, adik-adik nanti kalau lulus, mindsetnya jangan mindset saya harus bekerja. Mindsetnya adalah saya siap kerja, tapi apabila saya tidak bisa diterima, saya siap untuk berwirausaha mandiri kreatif. Itu yang selalu saya gaungkan, pro. dan Bapak dan Ibu. Wirausaha. Jadi mindset. Kita harus berani ini. Jangan misalnya kalau kita melamar, gak dapat kerja, terus kita diam. Banyak sekali sekarang dengan peluang-peluang era digital ini, misalnya jadi YouTuber, atau jadi apalah, atau buka usaha-usaha yang mungkin mulai dari industri kecil, dan segala macam. Dan harus kreatif. jadi ini tantangan bagi adik-adik kita yang baru lulus SMK atau universitas. Next ya. Nah ini pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh di 2017 sampai 2030 ya. Efek dari revolusi 4.0 tadi. itu untuk trainer itu lebih banyak nanti akan tumbuh ya. Perawat, manajer keuangan, pengacara, dan segala macam itu nanti itu di 2000, hanya sampai di 2020. Tapi setelah itu nanti kita lebih banyak kepada teknologi yang berbasis pada era revolusi 4.0. ada pekerjaan-pekerjaan yang banyak digantikan oleh teknologi-teknologi canggih ini. Ini gambaran saja bahwa beberapa pekerjaan itu nanti digantikan oleh robot, artificial intelligence, dan segala macam. Saya yakin adik-adik semua sudah tahu lah. Ini sebagai pendahuluan lagi. Mungkin saya percepat saja, Prof. Saya pikir sudah tahu lah ya ini era-era industri-nya. Ini pendapat pakar, saya kutip pendapat pakar tentang industri 4.0 ya. Itu pertama di istilah ini di Jerman dulu ya. Saat diadakan Hannover Fair ya tahun 2011. Setelah itu bergelinding ya. Sampai sekarang ya. Jadi high tech ya. Jerman itu memang negara yang paling revolusioner ya. Dalam bidang teknologi. Itu salah satunya apa? Yang men-trigger mereka itu ya itu tadi. Mereka kekurangan tenaga kerja. Bahkan mereka itu dengan strategi ya Prof. Indra ya. Mereka bikin beasiswa. Itu di Jerman itu luar biasa adik-adik. Beasiswa untuk belajar gratis. Kalau nggak saya-saya hanya biaya hidup aja yang kita bayar. Untuk biaya kuliah itu gratis. Setelah kita lulus, banyak tenaga kerja kita bekerja di situ. Jadi ya itu, ini problem juga bagi bangsa kita. Banyak orang-orang pintar kita dapat beasiswa di luar negeri. Tapi setelah itu, pemerintah tidak punya grand strategy. bagaimana orang-orang talenta ini, orang-orang cerdas ini, yang mendapat beasiswa di luar negeri, setelah itu diakomodir untuk bisa diberdayakan untuk bangsa sendiri. Ini yang saya belum lihat. Jadi, mayoritas mereka setelah lulus di kuliah di luar negeri, mendapat beasiswa, mereka malah bekerja untuk bangsa lain, bukan untuk bangsa sendiri. Ini fakta yang sangat memprihatinkan. Kita lanjut saja. Nanti bisa di ini. Saya lebih fokus ke, di sini Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa, bisa dilihat, sekarang eranya bukan lagi era 4.0, revolusi industri 4.0, tapi sudah era society 5.0. Jadi, era masyarakat 5.0. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya human center. Jadi, sekarang bukan teknologi center. Kalau revolusi 4.0, itu semuanya diserahkan kepada teknologi. Tapi akhirnya Jepang sadar. Tersadar Jepang. Wah, ini nggak bisa ini. Harus kita yang mengendalikan. Sentralnya harus di manusia. Akhirnya Jepang kembali mengarahkan, mendamakannya menjadi society 5.0. Teknologi tetap semakin canggih, tetapi tetap harus dikendalikan oleh manusia. Manusia harus tetap menjadi sentralnya. Namun, kecanggihan teknologi harus selalu bergulir terus. Terus yang ketiga, tujuannya menyelesaikan tantangan-tantangan kemasyarakatan dan masalah-masalah yang ada. Di sini modelnya adalah kecanggihan teknologi yang ada itu harus bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial. Bukan kecanggihan teknologi menjadi masalah sosial yang baru. Sekarang kan kita bisa lihat. Ada boneka-boneka persis seperti manusia. Terus ada kecanggihan teknologi. Orang bisa menghidupkan, orang mati, membikin matahari. Kayak di Cina itu segala macam. Ini bahaya sekali. Di satu sisi ini luar biasa. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak bisa mengendalikan ini, akan mengkhawatirkan bisa jadi nanti. Film seperti... Air Robot ya? Kayak robot yang mengerikan apa namanya, Prof? Judulnya Air Robot. Air Robotnya jadi melawan. Betul. Jangan justru nanti robot-robot yang kita ciptakan, ini nanti melawan kita. Karena kenapa? Karena otak kecanggihannya malah kita yang susun dengan sistem algoritma, tapi justru akhirnya dia menguasai dunia. Ini yang dikhawatirkan nanti. Ini yang dikhawatirkan. Itu ada apa namanya, istilah Prof? Ada makhluk-makhluk monster yang hidup itu apa namanya? Ada. Apa? Zombie? Ah, zombie. Yang dikhawatirkan itu nanti bisa benar-benar era zombie itu menguasai dunia. Itu yang dikhawatirkan. Saya pernah baca itu. Kalau kita tidak hati-hati, zombie itu bisa benar-benar terjadi. Karena kenapa? Sudah diisi dengan artificial intelligence tadi. bisa jadi dia dengan kecerdasan dia setiap ada orang dia tembak, dia tembak, dia tembak. Ini yang bahaya. Apalagi dengan ketanggihan yang luar biasa. Jadi ini kita harus hati. Makanya Jepang tersadar. Dinamakan era society 5.0 itu harus human center. Manusia harus menjadi titik sentral dari mengelola teknologi yang makin menggila. Ini dalam tanda kutip. Lalu menggunakan inovasi era revolusi 4.0. Jadi era revolusi 4.0 ini harus menjadi trigger untuk selalu bergulirnya kecanggihan teknologi yang ke depan. Dan yang terakhir harus mengimprove kualitas kehidupan manusia. Jadi era society 5.0 ini kembali menyadarkan kita semua bahwa tantangan ke depan kalau kita tidak bisa mengelola kecanggihan teknologi, kecanggihan teknologi itu akan berbalik kepada kehidupan kita, justru akan merusak kehidupan manusia. Makanya harus benar-benar bisa dikendalikan oleh manusia dan mengimprove kualitas kehidupan kita. Jadi inilah konsep dasar dari era society 5.0. Next. Next. Ini menghilangkan yang di bawah gimana ya Prof? Menghilangkan yang di bawah? Harus di slideshow yang ada kayak mangkok itu. Yang paling pojok bawah sebelah kanan. More itu ya Prof? Yang kayak mangkok itu. Ini di bawah ini saya mau lihat dulu. Ini yang kayak mangkok itu. Kan ada ini Prof, ada mute, ada stop video, ada security, ada participation, ada chat, ada. Oh slide share screen-nya di klik ya? Maksudnya untuk stop screen-nya? Iya stop screen ini. Ah itu sudah. Tapi screen-nya bisa Prof? Bisa. Tinggal yang hijau-nya nanti ditekan lagi gitu. Tarik aja kursornya ke bawah, nanti keluar ikonnya. Nah gitu. Ini adalah tiga hal penting yang ada di era Society 5.0 ya. Ini yang mau tak mau menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama Internet of Things, Virtual Augmented Reality, dan Artificial Intelligence. Tiga hal ini nggak bisa dilepaskan dari era Society 5.0. Metaverse ini ya. Iya Pak. Metaverse. Iya. Metaverse juga. Betul. Jadi ini adalah hal-hal yang paling penting. Ini kebetulan saya ambil dari informasi di itu. Nah sekarang kita, ini hal ya. Makanya kita masuk sekarang ke hal paling penting yang perlu saya berbagi kepada adik-adik ya. Tadi itu sebagai ini aja. Mungkin banyak yang lebih paham dari saya. Saya lebih banyak fokusnya ke sini. Inilah problem utama SDM kita. Jadi saya pikir problem utama ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dan juga ini saya berharap adik-adik mahasiswa juga bisa mendapatkan tambahan wawasan. Sebenarnya problem kita itu bagaimana sih? Kenapa sih banyak perusahaan-perusahaan yang selalu sering banyak katanya lulusan universiti, lulusan SMK. Katanya sudah siap kerja, siap pakai. Tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dudia usaha dan dunia industri. Yang pertama adalah tingkat kompetensi tenaga kerja kita masih di bawah standar. Jadi ini adik-adik mahasiswa. Saya berpesan kepada adik-adik itu harus selalu mengimprove ya. Meningkatkan kompetensi. Kalau kita lulusan perguruan tinggi, enggak cukup kita hanya lulus menjadi seorang sarjana, lalu kita melamar pekerjaan. Harus memiliki kompetensi-kompetensi tambahan. Kalau mau masuk di bidang HR, harus memiliki kompetensi tambahan. Misalnya seorang HR itu memiliki sertifikat HRD misalnya. Karena ada di level awalnya misalnya sertifikat HRD level staff. Kalau kita mau di bidang HRD. Kalau misalnya mau bekerja di bidang IT, kita juga harus memiliki kualifikasi-kualifikasi tambahan. Dan itu harus memiliki sertifikasi kompetensi. Apalagi kalau kita ingin berkompetisi di luar negeri. Seperti di ASEAN. Kita itu sudah menandatangani MEA ya, Prof. MEA itu di mana di semua negara ASEAN, setiap tenaga kerja itu sudah bebas bisa melamar. Nah ini tantangan. Indonesia ini nggak bisa lagi menutup diri kalau tenaga kerja Filipin, Thailand, Malaysia, Brunei, segala macam bekerja di perusahaan di Indonesia. Karena kita sudah taken itu semacam MOU. Di mana kita harus siap menerima tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi yang disepakati untuk bekerja di Indonesia. Terus tenaga kerja kita pun siap. Harus bisa untuk bekerja di luar negeri. Tapi sayangnya, ironisnya, sedikit sekali jumlah tenaga kerja kita yang bisa bekerja di luar. Faktornya apa, Prof? Itu tadi yang kualifikasi yang dimiliki oleh Prof Indra itu salah satu. Berbahasa Inggris. Ini kemampuan yang paling rendah dari tenaga kerja kita yang saya dapatkan dari teman-teman yang bekerja di luar negeri itu. Mereka kurang dalam berbahasa Inggris. Padahal sebenarnya mereka ini pintar-pintar. Jadi mungkin ini salah satu adik-adik, ini harus diimprove. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia investasinya banyak perusahaan dari perusahaan asing. Kalau perusahaan asing, multinasional itu mereka selalu membutuhkan fluently in English. Setidaknya ya pasif lah. Apalagi kalau sudah aktif. Setidaknya dia bicara, kita bisa memahami. Walaupun kita gramarnya agak kacau, tapi kita bisa berbicara, dia bisa mengerti, dan yang dia bicara, kita bisa memahami. Itu yang paling penting. Next. Yang kedua, Bapak dan Ibu saya kayak begini aja ya. Sepertinya kalau ini agak susah. Seperti ini enggak apa-apa ya. Masih bisa lihat ya. Masih begitu Pak. Yang kedua adalah tenaga kerja kita yang sudah kompeten itu belum mendapat pengakuan resmi dalam bentuk sertifikasi. Jadi yang saya katakan tadi, mungkin banyak yang sudah punya pengalaman adik-adik. Mungkin bekerja, mungkin dia mendapat pengalaman kerja dari on the job training, di perusahaan, dan segala macam. Itu harus lebih diperkuat dengan sertifikat kompetensi. Jadi sekarang eranya adalah era kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi yang harus bersertifikasi. Jadi kalau nanti adik-adik melamar kerja, enggak bisa mengatakan saya kompeten loh Pak. Kompeten itu harus ditunjukkan dengan sertifikat yang ada. Jadi pastikan bahwa jika Anda melamar di jabatan yang Anda inginkan, pastikan bahwa Anda memiliki nilai tambah di bidang itu melalui kompetensi sertifikat. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja yang belum memenuhi harapan. Nah ini yang saya katakan tadi. Masih belum link and match antara apa yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri dengan yang diisi di kurikulum pendidikan. Sekarang dunia pendidikan sudah mulai. Banyak bersinergi dan berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya praktisnya ARD. Jadi dalam menyusun itu benar-benar sudah melihat sebenarnya secara praktis yang diinginkan kompetensi apa sih dari dunia usaha dan dunia industri. Di situ nanti akhirnya semakin mendekatkan kurikulum di perguruan tinggi atau di sekolah dengan yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Makanya dengan program Merdeka Belajar itu cukup bagus, Prof. Karena di situ ada satu semester ya, Prof. Adik-adik kita harus wajib di Dudi. Itu bagus sekali. Sayangnya yang saya lihat sekarang masih banyak dunia usaha dan dunia industri belum memahami itu. Jadi saya pernah mengatakan kenapa pemerintah tidak membuat semacam peraturan menteri ya, Prof. Atau peraturan presiden yang mewajibkan setiap perusahaan harus menerima mahasiswa yang istilahnya PKL gitu ya. PKL atau apa di... Atau kuliah praktek. Atau KP, kuliah praktek di perusahaan. Karena secara ininya ya, banyak perusahaan yang mengatakan, wah ini nambah kerjaan kita, gitu kan. Karena mereka harus ada petugas mentor yang membimbing adik-adik. Tapi ada juga perusahaan Prof yang sudah menjadikan ini CSR mereka. Bagian dari CSR mereka. Nah itu bagus, mereka menyadari untuk bisa ikut membantu ya. Tapi banyak juga perusahaan kadang-kadang yang tidak memahami itu. Jadi sebenarnya akan lebih baik pemerintah membuat regulasi yang jelas, tegas. Mau tak mau perusahaan harus terima. Yang keempat, sikap kerja. Mentalitas kerja, budaya kerja, dan kedisiplinan. Nah ini yang kebetulan saya dulu waktu bekerja di perusahaan pengelola kawasan industri, ada 92 perusahaan Jepang di Egypt ya. Itu kami pernah melakukan survei di forum saya, itu forum ARD. Itu hasilnya itu memang sekitar 65 persen. Manajemen Jepang itu mengeluhkan kedisiplinan. Kedisiplinan dari sisi waktu, kedisiplinan dari sisi mematuhi semua. Aturan kerja ya. Kedisiplinan dari sisi menyelesaikan pekerjaan. Ada kesan mereka ke mentalitas, malas, dan segala macam. Nah ini, ini adik-adik mahasiswa pesan saya, ini harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Kalau di bekerja di perusahaan Jepang, itu kalau kita rapat jam 9 itu benar-benar jam 9. Nggak ada, oh jam 9 terus rapatnya setengah 10, nggak ada. Nanti kalau kalian bekerja di perusahaan-perusahaan, di perusahaan multinasional, Amerika apa juga demikian. Walaupun mereka sebenarnya lebih result oriented ya, kalau untuk perusahaan multinasional. Tapi kalau di perusahaan Asia, khususnya perusahaan Jepang atau Korea, itu mereka lebih kepada SOP. SOP yang sudah ada dan kepada mentalitas disiplin. Memang ada sedikit kaku, tapi itu dengan kedisiplinan yang ketat, itu kita tidak banyak membuang waktu. Kalau waktu itu tidak banyak dibuang, itu produktivitas akan tinggi. Adik-adik bisa bayangkan, kalau kita di pabrik itu terlambat setengah jam, harusnya setengah jam itu bisa memproduksi sekian barang yang diproduksi, tapi dengan setengah jam ada karyawan yang telat, bisa dibayangkan berapa kerugian yang ada. Ini keluhan yang paling utama yang mereka katakan. Waktu itu juga ada keluhan dari Bupati di Bekasi ke saya. Kenapa sedikit lokal people kami yang diterima? Saya katakan, karena mereka kalah bersaing dengan pekerja pendatang. Saya katakan, kenapa banyak perusahaan-perusahaan di kawasan industri saya mencari pekerja fresh graduate ke luar daerah. Padahal sebenarnya mereka bisa cari orang-orang lokal. ternyata setelah diprioritaskan orang lokal, terimanya cuma 10%. Akhirnya mereka masuk ke ring 2. Kalau di Bekasi ring 2-nya ke Rawang ya, Purwakarta. Ternyata ring 2 dapat 30%. Mereka ke ring 3, sampai ke Purwokerto, ke Cirebon, ke Jogja, cari lulusan SMK. Justru mereka bisa terima 50-60%. Nah, ternyata apa? Ternyata fighting spirit dari orang yang tinggalnya, bekerjanya, meninggalkan keluarga, jauh dari orang tua itu lebih kuat dibandingkan orang yang lokal people. Karena mereka di dalam diri mereka itu sudah tertanam. Saya malu kalau saya gagal. Saya dirantau ini di kampung orang. Saya harus lihatkan ke orang kampung bahwa saya harus berhasil. Seperti orang kampungnya Prof Indra lah di Minang ya. Orang Minang itu kalau udah keluar merantau kan, itu kalau udah keluar itu pulang itu harus sukses. Kalau nggak sukses itu dia nggak mau pulang dulu. Itu karakter orang Minang. Kalau dia udah punya, bener-bener yakin dengan kesuksesannya, dia pulang, nah dia membantu, dia membantu kampung alaman. Itu yang membuat mereka itu akhirnya orang-orang Minang yang lain itu akan terpicu. Terpicu bahwa termotivasi. Kalau gitu saya juga demikian. Jadi itu adalah pengalaman atau fakta ya. Kita harapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti dikatakan oleh Bupati waktu itu ke saya. Saya malah bilang, malah ada semacam SK Bupati Prof. Diminta kepada kawasan industri 30% harus lokal people diterima. Saya katakan ke Bupati, Bu, jangankan 30%, 70% saya terima. Tapi mereka harus lulus seleksi yang diadakan oleh perusahaan. Kami sudah lakukan seleksi. Ternyata yang diterima cuma 10%. Jangan kita disalahkan. Jangan kita harus menerima. Tapi ternyata kompetensinya tidak sesuai yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Next. Nah, ini adalah tuntutan utama dunia industri kepada calon tenaga kerja. Jadi ini adik-adik tolong bisa diperhatikan baik-baik. Inilah tuntutan utama dunia industri kepada calon tenaga kerja. Yang pertama integrity. Integritas. Adik-adik harus menjadi karyawan yang berintegritas. Integritas itu dalam artian satu kata dengan perbuatan. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Walk the talk. Menjalankan yang dikatakan. Yang kedua, kalau integritas itu harus selalu jujur. Kejujuran itu adalah di atas segalanya. kalau kita sudah menjadi orang tidak jujur, Anda sudah menjadi orang yang tidak dipercaya, masa depan Anda akan rusak. Kalau kita sekali kita berbuat curang, sekali kita tidak jujur kepada si A, itu adalah promosi keburukan kita kepada orang lain. Orang akan bertanya, wah jangan dia deh, kemarin dia begini, begini-begini. Jadi, menjaga integritas itu sangat penting. Ini pesan saya sebagai orang dunia usaha dan dunia industri kepada adik-adik, kalian harus benar-benar jujur. jujur dalam arti kata, kita harus berbuat sesuatu apa adanya. Berbohong itu kata orang itu ada dua, ada bohong hitam, ada bohong putih. Tapi, dalam hal melakukan apapun, kita tidak boleh berbeda dengan apa yang seharusnya dikatakan. Apa yang seharusnya dilakukan. Itulah sebuah kejujuran. Yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan ini saya pikir ini faktor yang tadi saya katakan dari hasil survei menjadi problem. Jadi, kepada para mahasiswa, jika Anda ingin bekerja di perusahaan-perusahaan Asia, khususnya perusahaan Jepang, saya pikir di perusahaan asing juga demikian. Kedisiplinan ini adalah bentuk pencitraan Anda. kalau Anda dinilai, Anda mengikuti aturan, misalnya di sebuah rapat itu jam 9, yang lain belum datang, Anda sudah duduk jam 9, itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang disiplin. Kadang-kadang kita ini terbawa arus melihat orang acara jam 9, ya ini pasti setengah 10, ini ya, sudah setengah 10. akhirnya semua punya mindset seperti itu. Padahal kalau kita masing-masing kita melakukan, saya pikir masalah kedisiplinan ini bisa teratasi. Yang ketiga loyalitas. Loyalitas ini salah satu hal yang paling penting. Loyalitas salah satu bentuknya adalah ada kesetiaan, ada kecintaan terhadap perusahaan. Ada kepedulian. Kalau kalian sudah bekerja, kalian benar-benar harus mengikuti, mematuhi semua yang dibuat aturan oleh perusahaan. Contoh orang yang tidak loyal kepada perusahaan, dia bekerja di perusahaannya, tapi dia ngomong ke orang lain, lah, gue bekerja di perusahaan ini hanya sementara saja. Paling-paling ntar juga gue keluar. Ah, perusahaannya nggak bagus. Ini-gini, ini dipertanyakan loyalitas karyawannya. Padahal dia digaji. Kehidupannya dibayar secara nggak langsung oleh perusahaan. Di satu sisi, dia mengambil uang dari perusahaan, tapi di sisi lain, hatinya tidak sepenuh untuk mengabdi kepada perusahaan. Nah, itulah loyalitas, adik-adik. Jadi, sekali kita bekerja di sebuah perusahaan, begitu kita juga harus mencintai pekerjaan. Jadi, kadang-kadang kan banyak saya perhatikan, dia bekerja, saya nggak suka, saya nggak ini. Kalau Anda nggak suka dengan pekerjaan, jangan Anda terima pekerjaan itu. Kalau kita bekerja, itu harus berawal dari rasa cinta dulu ke pekerjaan. Cinta ke pekerjaan itu apa? Bisa terjadi memang itu passion kita, tapi juga bisa dibentuk adik-adik. Banyak orang misalnya, misalnya dia lulusan dari pertanian. Ternyata dia bekerja di bank. Tapi setelah dia dalami, dia ikuti, akhirnya lama-lama tumbuh rasa cinta. Banyak kan orang pertanian kerja di bank, banyak sarjana hukum, ternyata dia nggak masuk di hukum. Sarjana hukum bekerja jadi HRD. Ya kan? Tapi karena ada, kita yakin kan, sekali saya bekerja di sini, kalau memang, saya pelajari, kalau Anda pelajari, lama-lama rasa cinta itu akan tumbuh. kecuali kalau memang Anda memang dapat pekerjaan di bidang kita sendiri. Seorang lulusan pertanian, bekerja di bidang pertanian, itu kan akan lebih baik. Tapi kan nggak seperti itu. Di era sekarang itu, perusahaan-perusahaan pun tidak banyak menuntut bahwa kalau di bidang ekonomi harus ekonomi seperti ini, nggak juga. yang penting setidaknya di bidang ekonomi itu dia memahami bidang ekonomi. Di procurement, procurement itu ada nggak? Kuliah bidang procurement, nggak ada. Tapi banyak dari, ada yang dari ekonomi, ada yang dari disiplin ilmu yang lain. Di marketing, marketing itu justru orang yang sudah bekerja, dia ngambil S2 marketing. Tadinya mungkin dia ekonomi. Jadi secara praktis dia pelajari, tapi setelah muncul kecintaan dia dalami melalui pendidikan. Yang keempat, adik-adik etos kerja dan berpikir positif. Kalau bicara etos kerja ini bicara tentang sikap kerja. Semangat kerja. Jadi kalau kita sudah bekerja di sebuah perusahaan, kita harus memiliki passion. Kita harus memiliki sikap dan budaya kerja yang harus mengikuti budaya kerja yang ada di perusahaan. Di perusahaan itu ada namanya nilai-nilai. Corporate culture. Ada kultur perusahaan yang sudah di standarisasi. Misalnya salah satunya ada kedisiplinan, ada kebersihan, ada komunikasi, ada kerjasama, segala macam. Itu kita harus mengikuti etos kerja seperti itu. Lalu berpikir positif. Berpikir positif ini adalah bagian dari produktivitas. Bagian dari motivasi kerja. Semuanya memang harus disikapi secara positif. Jadi kalau ada kata orang berpikir negatif, sebenarnya kecurigaan itu boleh. Tapi jangan semua dicurigai. Apapun, apapun kita harus terima dulu dengan positif. Kita laksanakan, kita lakukan. ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata negatif. Itu baru kita bisa mengambil penilaian. Tapi belum apa-apa kita sudah berpikiran negatif. ini sangat berbahaya. Jadi ini harus mindset ini harus ditanamkan dulu kepada calon pekerja. Karena di dunia kerja, itu setiap perusahaan itu punya budaya kerja masing-masing. Punya budaya kerja, punya visi yang berbeda, punya misi yang berbeda, punya strategi perusahaan berbeda, punya nilai-nilai yang berbeda. Makanya kalau kita bekerja di perusahaan itu ada namanya orientasi dan induksi. Di situ di internalize semua regulasi, semua budaya kerja perusahaan kepada kita. Kita harus benar-benar bisa menerima, menghayati, memahami, bahkan setelah itu melaksanakan apa yang ada di sebuah perusahaan. Jadi dalam kita bekerja itu sebenarnya gampang. Gampang saja. Apa yang diatur oleh perusahaan, apa yang diarahkan oleh perusahaan, apa yang sudah menjadi sistem yang ada di perusahaan, ikuti semua. Itu paling gampang. Kebanyakan banyak pekerja yang dia kurang mengikuti regulasi budaya kerja, aturan yang ada di perusahaan. Dan satu lagi, atasan Anda adalah bahagian penting dari perusahaan Anda. Jadi kalau Anda punya atasan, apapun sepanjang itu terkait dengan pekerjaan, Anda harus patuh. Anda harus taat. Banyak karyawan yang kadang-kadang mendapatkan atasan yang tidak cocok dengan hatinya, dia langsung down. Ini yang perlu saya tanamkan kepada adik-adik, setiap atasan itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Kita sebagai anggota bawahan harus bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau atasannya sudah kelewatan, itu tinggal Anda bisa mengambil sikap. Tapi kalau memang sepanjang itu di pekerjaan, Anda harus ikuti. Satu lagi yang saya ingin katakan, dari pengalaman saya, banyak sekali pekerja yang kalau diberikan tugas dan pekerjaan tambahan, itu mereka kadang-kadang mengeluh. Mereka menganggap, wah, kok saya saja yang diberikan pekerjaan. Padahal sebenarnya, semakin banyak Anda diberikan pekerjaan, semakin itu menunjukkan bahwa atasan Anda mempercayai Anda. Kenapa kita diberikan banyak pekerjaan? Berarti Anda dianggap qualified. Anda dianggap capable. Anda dianggap kompeten. Dia sedang menguji Anda. Apakah Anda sanggup untuk bisa menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar? Bagaimana kita memperlihatkan kualifikasi kita, kompetensi kita, ability kita, ketampilan kita, kehebatan kita, keahlian kita, kalau kita tidak menunjukkan dari pekerjaan yang ada. Nah, ini kebanyakan seperti itu yang saya lihat. Mengeluh-mengeluh, ya akhirnya itu. Dia stuck pada jabatan yang ada. Sementara orang-orang yang dipromosikan itu adalah orang-orang yang siap untuk menerima tugas dari perusahaan. Tugas apapun sepanjang sesuai dengan pekerjaan yang ada. Terus yang terakhir, adik-adik, kemampuan adaptasi dan soft skill. Nah, ini harus selalu di improve. Kita harus selalu beradaptasi dengan lingkungan. karena dalam bekerja di perusahaan itu, tadi seperti saya katakan, 80% bekerja itu adalah komunikasi. Interpersonal relation skill. EQ, bukan EQ lagi. Kan ada penelitian ya, Prof Indra ya. EQ itu paling berpengaruh dalam kesuksesan karir seseorang. Kenapa? Karena bagian penting dari EQ itu adalah komunikasi. Semakin bagus Anda berkomunikasi, semakin bisa Anda meyakinkan atasan Anda, semakin bisa Anda memberikan penjelasan, semakin bisa Anda menunjukkan kualitas Anda, semakin karir Anda meningkat. Jadi bukan IQ. Kebanyakan orang yang ber-IQ tinggi itu dari hasil penelitian, mereka kadang-kadang banyak terserang penyakit kesombongan. Penyakit kesombongan akan membawa dia kepada individualistik, padahal bekerja itu adalah teamwork. Dalam perusahaan organisasi itu adalah tim. Jadi kita harus, kalau bahasa kampungnya Pak Indra itu harus pandai-pandai. Pandai-pandai atau pintar-pintar ya Pak Indra ya. Jadi mencari orang pandai itu banyak, tapi untuk pandai-pandai itu harus dipelajari adik-adik. Tidak ada ilmu atau mata kuliah pandai-pandai atau mata kuliah pintar-pintar. Ya Pak Indra? Ya betul-betul Pak. Kita harus pandai-pandai. Makanya kalau orang kampung Pak Indra itu ada dimanapun dia bisa diterima. Diterima dimanapun ya. Karena pandai-pandai dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. adik-adik juga harus bisa memanfaat memoptimalkan itu. Kalau bahasa sekarang itu namanya agile. Ah, agile. Benar Prof. Orang yang agile. Benar-benar bisa beradaptif. Bisa mengadaptasi diri. Ya kalau Anda menjadi seorang bawahan jadilah bawahan yang baik. Anda menjadi atasan jadi atasan yang baik. mau nijin Pak Ayos kita sebutkan saja petetah-petitihnya gitu. Sua ke kandang jawi melangua gitu kan. Sua ke kandang kambing membebek. Artinya masuk ke kandang sapi ya kita bersuara seperti sapi. Kandang kambing kita bersuara seperti kambing. Betul sekali. Dengan eksternal kita seperti apa ya kita harus seperti itu juga beradaptasi. Betul sekali Prof. Jadi dikatakan Prof Indra itu betul sekali adik-adik. Kita menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi kalau tuntutan di tempat yang kita bekerja seperti kita harus menyesuaikan. Jangan kita yang memaksakan diri. Gak bisa. Wah saya orang pintar. Ya enggak. Harus pandai-pandai. Dan pandai-pandai itu tidak ada ilmunya. Itu adalah seni. Itu adalah introspeksi diri. Jadi setiap kita harus tahu nih wah saya ini berada di mana nih. Saya harus begini harus begini harus begini. Itu harus dipelajari. Lalu pelajarannya gimana? Kita harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kita harus menjadi bagian tim yang baik. Kita harus jika kita menjadi seorang leader apakah supervisor manager GM itu pengambilan keputusan itu harus punya pengetahuan. Kalau Anda menjadi seorang leader Anda sudah memiliki hak untuk mengambil keputusan. Terus bagaimana mengambil keputusan yang baik. Decision making. Itu harus dipelajari. Lalu harus memiliki analisa yang kritis. Analisa yang kritis dalam artian kita jangan hanya mau menerima apapun. Harus benar-benar dipikirkan dianalisa apakah ini benar atau tidak. Ini sesuai atau tidak. Jadi jangan apapun langsung diterima langsung di ini. Kita harus pikirkan kira-kira ini positif atau negatif. Benar atau tidak. Sesuai atau tidak. Layak atau tidak. Itu simpelnya kalau analisa kritis. Terus ke pemimpinan. Jika Anda ingin menjadi calon pemimpin harus juga bisa banyak belajar. Banyak belajarnya gimana? Sebenarnya paling gampang itu Anda atasan Anda yang ada. Ini kira-kira kenapa atasan saya ini disukai? Kenapa atasan saya ini dicintai? Kenapa atasan saya ini dikagumi? Anda bisa analisa di situ. Ternyata seorang pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang bisa memanage timnya dengan hati. Yang bisa menghargai hasil kerja anak buahnya yang bisa merangkul anak buahnya yang bisa mendekatkan diri kepada anak buahnya jadi pemimpin di era sekarang adik-adik bukan jauh berbeda dengan pemimpin dulu kalau pemimpin dulu mungkin ada kesan otoriter di era sekarang tidak bisa lagi model otoriter kadang-kadang perlu ada di waktu-waktu tertentu tapi harus seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang benar-benar bisa merangkul anak buahnya menjadikan timnya adalah bagian terbaik untuk mencapai tujuan itu harus dipelajari model kepemimpinan seperti ini lalu terakhir pemecahan masalah pemecahan masalah ini ada kaitan dengan pengambilan keputusan karena jika masalah sudah dipecahkan kita bisa mengurai dari masalah itu kita harus bisa mengambil keputusan terbaik untuk penyelesaian masalah jadi ini sebenarnya ada training khusus saya juga ada memberikan training untuk bagian-bagian ini next saya berbagi kepada adik-adik ada 5 tips diterima bekerja di perusahaan adik-adik yang pertama harus bersikap terbuka be open minded jadi dalam dunia kerja itu seorang karyawan itu harus bisa menerima keberbedaan harus bisa menerima keterbukaan dan harus bisa memiliki hubungan yang baik dengan satu tim jadi kita tidak bisa menjadi seorang individu yang individual jadi harus menjadikan kita bagian dari tim sebuah perusahaan agar kita bisa menghargai hal-hal yang baru kita bisa menerima hal-hal yang baru jadi ini model dari open minded terus yang kedua harus berperilaku dinamis berperilaku dinamis ini maksudnya kita jangan bersikap kaku dalam artian kita harus selalu dalam arti bekerja lebih banyak memberikan mengikuti mengikuti apapun yang memang dibutuhkan oleh perusahaan kita harus dinamis dan dalam artian kita juga memiliki kontribusi jadi jangan kita dalam bekerja SOP-nya demikian memang SOP sedemikian tapi kita juga harus bisa berimprovisasi dalam bekerja kalau misalnya ini contoh contoh simpel adik-adik kalau kita disuruh orang tua pergi ke warung disuruh beli beli untuk rokok misalnya mungkin orang tua kita minta rokok gudang garam tapi dia sebenarnya juga menyukai rokok jarum tapi dia minta gudang garam dia lupa mengatakan kalau tidak ada saya rokok jarum tapi orang yang kaku dia tanya Pak ada rokok gudang garam tidak ada dia kembali itu orang yang tidak dinamis kalau dia punya pikiran eh Bapak gue ini tadi dia minta beliin rokok gudang garam tapi sepertinya dia juga suka jarum ya artinya kalau gudang garam tidak ada dia suka jarum kita beli jarum disitu kita bisa menjelaskan kepada orang tua kita Pak rokok gudang garam yang Bapak sukai ternyata tidak dijual yang ada rokok jarum rokok jarum ini saya ingat Bapak suka juga saya belilah itu namanya orang yang dinamis kesannya bisa mengikuti situasi yang dituntut di lapangan selanjutnya menjadi seorang team player dan good single fighter jadi dalam artian kalau kita bekerja dalam sebuah tim kita harus menjadi anggota tim yang baik jadi kita harus bisa menyesuaikan diri Anda berada sebagai dalam posisi apa Anda diberikan tugas apa seorang anggota tim yang baik adalah seorang anggota tim yang bisa membantu anggota tim yang lain apabila pekerjaannya sudah selesai kadang-kadang kan di tim gitu kan kerjaan gue sudah selesai gue diam aja seorang anggota tim yang baik dia akan juga mengamati pekerjaan teman-teman yang lain kalau tugas yang dia selesaikan diberikan dia selesai dia mungkin akan bisa membantu pekerjaan yang lain kira-kira gue bantu gak ada yang perlu saya bantu gak itu untuk pekerjaan yang lain itu seorang tim player dan benar-benar bertanggung jawab untuk tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya dia seorang tim player seorang tim player itu ya orang yang benar-benar bisa bekerja mandiri jadi kalau dia diberikan pekerjaan untuk individu dia harus menjadi seorang single fighter yang benar-benar bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan selanjutnya adalah self-management self-management ini mampu mengelola diri seorang yang memiliki self-management yang tinggi itu istilahnya dia lebih memiliki kekuatan fisik yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam artian mentalitas dia ini harus bisa dia ukur ini dalam situasi-situasi begini saya harus bisa menyesuaikan kemampuan mentalitas saya dalam skala-skala yang pekerjaan yang diberikan kalau misalnya kita dalam bekerja dalam sebuah tim itu kita diberikan sebuah pekerjaan pekerjaan itu ternyata misalnya memang bebannya melebih dari yang kita punya itu kita mungkin harus bisa menjelaskan kepada atasan kita atau kita bisa membuat skala prioritas itu salah satu self-management kadang-kadang banyak pekerja yang stress jadi kalau stress itu ada istilah burnout itu dia kalau mendapatkan pekerjaan yang banyak dia sudah burnout wah ini saya gimana menyelesaikan padahal seorang yang mampu melakukan pemilahan pekerjaan dia bisa lihat yang mana yang urgent yang mana yang skala prioritas yang mana yang harus selesai hari ini yang mana besok yang mana lusa ini adalah bagian dari self-management juga lalu yang kelima sanggup bekerja dalam tekanan ini yang perlu kita berikan perhatian kepada adik-adik kita bahwa bekerja dalam tekanan itu ada dalam skala atau kondisi kerja tertentu jadi harus benar-benar siap kadang-kadang sudah terbiasa dengan enaknya hidup dengan bekerja itu kadang-kadang diberikan oleh tugas atasan melebih dari kapasitas kerja apalagi dikatakan pokoknya saya harus selesai hari ini seorang pekerja sudah merasa stres padahal dia bisa mengukur kira-kira ini bisa enggak saya kerjakan sekarang biasanya kalau atasan Anda mengatakan harus diselesaikan hari ini Anda bisa kerjakan itu seoptimal mungkin dulu kita berusaha untuk menyelesaikan itu dulu kita kerjakan kalau memang pada tahap tertentu memang tidak sesuai dengan harapan kita bisa jelaskan kepada atasan jadi underpracer survivor itu harus sanggup menerima pekerjaan pekerjaan yang dimana dia dalam kondisi-kondisi penuh tekanan dia harus siap untuk menerima tekanan-tekanan seperti itu makanya dalam psikotest itu ada yang namanya tes apa ya yang dari bawah ke atas itu prof kreplin saya masih ingat tes kreplin kreplin itu menjumlah dari bawah ke atas itu tes untuk mengukur endurance ketahanan mental seseorang siap gak dia jadi levelnya kalau dia stabil itu orang siap untuk menahan tekanan tapi kalau orangnya grafiknya naik turun itu berarti ini orang gak siap untuk menerima tekanan Pak Yos ya Pak Indra mungkin ini ada pertanyaan dari Zekiatul Pak Hirah Pak Yos mau jawab sekarang atau nanti aja terakhir aja Pak Indra ini hampir habis ini terakhir ini ini strategi menghadapi era digital jadi ada lima strateginya yang pertama komitmen untuk meningkatkan investasi pengembangan diri jadi yang pertama adik-adik kita harus siap harus berkomitmen untuk selalu adaptif harus agile dikatakan oleh Pak Windra tadi jadi kita jangan hanya berkutat pada ilmu pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan formal tapi kita juga menambah kompetensi kompetensi lain yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri dan yang kedua selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru jadi learning by doing itu masih bagian dalam adaptif tadi yang ketiga menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital jadi misalnya selalu mencari peluang-peluang yang ada untuk kira-kira ini kalau misalnya adik-adik buka bisnis kuliner ini bisnis kuliner ini kira-kira di era digital ini apa yang bisa ilmu yang bisa saya dapatkan jadi bisnis kuliner jangan kita berpikir wah bisnis gelobak udah gitu aja padahal sebenarnya di era sekarang itu bisa modelnya model go food dan segala macam orang bisa memesan melalui handphone dan segala macamnya yang keempat dilakukan kolaborasi antara dudi akademisi dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan ini bagaimana agar dunia pendidikan dan dunia industri ini selalu bersinergi dan kolaborasi itu penting sekali karena muhara dari lulusan dunia pendidikan adalah dunia usaha dan dunia industri yang kelima itu menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill jadi digital skill ini gak bisa lagi ditawar-tawar sudah menjadi aspek paling penting saya yakin kampus-kampus sudah sangat paham tentang ini yang terakhir ini dari Charles Darwin Prof. Indra dari adik-adik jadi bukan orang yang terkuat yang bisa bertahan tidak juga orang yang pintar tapi orang yang bisa menghadapi merespon setiap perubahan jadi orang yang mampu beradaptasi dengan segala apa yang ada dengan dinamika kehidupan demikian Prof. Indra dan teman-teman adik-adik mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa banyak memberikan tambahan wawasan dan sekedar berbagi mohon dimaafkan jika banyak kekurangan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa pencerahan dari Pak Yos kita ini kelihatan pengalaman 30 tahunnya pada hari ini keluar semua semangat sekali ya terima kasih Pak Indra sekarang ini ada pertanyaan menarik dari Zekiatul Fahirah ini kayaknya surhat ini oke pertanyaannya adalah katanya perkenalkan saya Zekiatul Fahirah saya izin bertanya jika kita sudah bekerja dimana disitu adalah di bawah dari di bawah eh bahwa skillnya berada di bawah dari Anda ambil sisi sorry sorry ini jawaban jawaban ya ini sorry sorry ini saya salah ini perkenalkan saya Zekiatul Fahirah saya izin bertanya jika kita sudah bekerja dimana disitu adalah pekerja sesuai dengan skill kita dan kita menjadi orang terpercaya tetapi atasan kita selalu merendahkan dan tidak menghargai pekerjaan kita apakah kita harus tetap bertahan atau mengingkat kaki silahkan terima kasih terima kasih saya tadi Zekiatul ya tapi pertanyaannya kok kayaknya kontraditif ya pasti gini tadi dikatakan kita pekerja yang memilih skill yang dipercaya orang lain mengakui orang lain jadi bukan atasan atasannya enggak jadi simple aja Adinda Zekiatul kita coba introspeksi kira-kira di sisi mana atasan kita enggak ini kita harus melihat kalau kita merasa kita punya skill bahwa yang menilai pekerjaan kita itu bukan orang lain Adinda yang menilai kualifikasi pekerjaan kita kompetensi kita itu adalah atasan kita bukan orang lain ada dua aspek dalam kita bekerja tadi saya katakan yang pertama adalah aspek teknis yang kedua adalah aspek non-teknis jadi ini perlu diperhatikan kadang-kadang kita memiliki kompetensi memiliki skill yang bagus tapi aspek non-teknis kita lemah itu yang saya katakan sisi soft skillnya mungkin hard skill kita bagus tapi soft skill kita mungkin kurang ini perlu introspeksi mungkin bisa jadi misalnya Adinda Zepiatul mungkin kurang bisa memberikan apa memberikan kontribusi sebagai anggota tim yang baik atau misalnya dalam berkomunikasi kita mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya kan ataupun mohon maaf dari sisi attitude misalnya mungkin ada attitude kita yang tidak disukai oleh atasan jadi ingat adik-adik kita bekerja itu tidak hanya hard skill jadi saya katakan di perusahaan itu attitude is everything ya sehebat pun anda menguasai skill menguasai kompetensi anda tapi ternyata anda tidak bisa bekerja sama dalam tim tidak bisa menghargai atasan tidak bisa berkomunikasi yang baik tidak bisa menempatkan diri tidak memiliki kepemimpinan tidak memiliki empati dan segala macam mungkin ada aspek-aspek di situ yang kurang itu perlu dicek lagi saya pikir itu Prof Indra siap siap terima kasih jawabannya mudah-mudahan jawabannya bisa menjadi apa intropeksi diri tadi bahasanya Pak Ios ya kita coba intropeksi diri kira-kira mengapa hal itu terjadi gitu ya Pak Ios ya ya benar oke berikutnya ada pertanyaan lagi nih perkenalkan saya atas nama Fitria izin pertanya apakah jika kita lulus lalu mau masuk dunia kerja apakah nilai akreditasi kampus mempengaruhi untuk diterimanya dalam dunia kerja Monggo silahkan Pak Ios ya terima kasih Prof ini pertanyaan bagus jadi adek-adek itu kalau kalian bekerja itu yang di tes itu bukan kampusnya yang dicek bukan kampusnya oh ini dari mana nih dari Bina Insan oh ini dari mana dari Universitas Bayangkara ini dari mana dari UI enggak yang dicek itu adalah apakah adek-adek bisa memenuhi tuntutan tes perusahaan ya apakah dia bilang ini oh ini dari Universitas ini saya enggak mau terima enggak ya jadi kita lulus dari Universitas manapun itu tidak dilihat oleh perusahaan yang dilihat adalah kompetensi kita kompetensi apa kompetensi hard skill dan soft skill ya jadi dia jadi yang paling penting itu tadi yang saya katakan bagaimana kita harus bisa selalu meng-upgrade hard skill kita dan soft skill kita ya jadi kalau misalnya dia dari perusahaan apa dari Universitas ternama mau akreditasinya A++ segala macam kalau ternyata dia tidak memenuhi apa soal-soal atau tidak lulus dari pola seleksi yang dibuat oleh perusahaan ya enggak lulus apakah seorang yang lulusan dari perusahaan apa Universitas ternama bisa dijamin terima enggak juga saya di pengalaman saya di perusahaan saya itu semua dari perguruan tinggi apapun itu kita terima sepanjang di seleksi administratif dia memenuhi syarat misalnya begini lulusan S1 misalnya kan IP minimal 3 ya kan terus tufel bahasa Inggrisnya 450 minimal memiliki kemampuan komputer dan segala macam udah kita nggak akan lihat mau dari Universitas mana nanti baru kita tes sesuai dengan model seleksi yang kita lakukan ya jadi adik-adik jangan khawatir dari kalian dari Universitas manapun jarang sekali perusahaan melihat seperti itu yang penting kalian kalau ingin melamar kerja buat CV desain CV yang sedemikian baik menarik dan fotonya juga harus foto yang baik yang sopan yang menunjukkan bahwa kita ini orang apa orang baik orang intelek orang memiliki etitude orang yang layak diterima oleh perusahaan saya pikir itu Provindra siap ini ada lagi pertanyaan dari Kalimantan ini Pak Yos dari Universitas Darwan Ali izin bertanya saya Rizal Adi Saputra jurusan Sistem Informasi apa saja hal yang perlu diperhatikan generasi milenial seperti kita ini agar dapat bersaing dan meraih kesuksesan di era global ini dan hal yang harus dimiliki saat bersaing di industri kerja ini seperti apa ini sebenarnya esensi dari perkulian kita hari ini Pak Yos silakan terima kasih Provindra jadi adik-adik banyak perusahaan itu mendasarkan mengambil calon karyawan itu dari competitive advantage jadi adik-adik itu harus memiliki competitive advantage dibanding dengan pesaing kalau kita misalnya misalnya perusahaan A mencari S1 dari disiplin ilmu apapun tapi setelah itu semuanya sama saja ternyata sama-sama S1 IP-nya sudah memenuhi syarat kemampuan Mbak Iksa Inggris sudah sama terus apa yang bisa membuat perusahaan untuk seleksi administratif itu bisa dipanggil salah satunya adalah ada sesuatu yang bisa menjadi keunggulan dibanding yang lain keunggulan itu apa adik-adik misalnya mungkin ada yang memiliki skill tambahan misalnya dia pernah jadi juara karate pernah dia menjadi pemain poli juara catur dia berorganisasi ya kan jadi hal-hal yang seperti ini akan menjadi nilai tambah ya terus misalnya dia punya sertifikasi kompetensi yang lain ini akan menjadi nilai tambah untuk bisa lolos seleksi administratif selain dari apa desain dari CV kita dan juga foto yang kita tampilkan jadi intinya adik-adik adalah bagaimana kalian bisa apa memiliki semacam nilai yang menjadi nilai tambah yang bisa menjadi kompetitif advantage dari pesaing yang lain ya jadi itu harus dibuat sesuatu wah ini anak ini sepertinya misalnya gini kalian melamar di misalnya perusahaan itu membutuhkan pemain poli misalnya kan ternyata ya kita lihat nih wah saya pernah menjadi pemain poli ya saya pernah masuk di klub poli itu ada surat keterangannya atau diperlihatkan bahwa kita punya skill-skill yang yang tidak dipunyai oleh pesaing lain itu salah satu nilai tambah ya kalau kalian melamar jadi intinya bagaimana kita bisa diterima dulu lolos seleksi administratif dulu itu yang paling perlu jika anda lolos seleksi administratif nanti anda dipanggil untuk tes ya itu tinggal bagaimana kita uji kemampuan di seleksi lanjutan seperti itu itu Prof siap 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 luar biasa Pak Yos ini ada lagi Pak Yos yang nanya Pak Yos ini pertanyaannya gini kan tadi Pak Yos bilang teamwork 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 kerjasama tim kerjasama tim kerjasama tim nah kenapa waktu ujian di kampus kita ujiannya sendiri-sendiri ini pertanyaan pertanyaan lucu nih dari kata ujian ujian aja udah ketahuan ujian itu bukan ujian tim ada gak ujian tim kalau ujian tim itu berarti misalnya ujian kelompok kalau adek-adek di kuliah kan ada namanya kerja kelompok kan tugas kelompok bener gak kalau tugas kelompok yang dinilai kelompok kalau kelompok A diberi tugas 5 orang ya kalau nilainya A nilai A untuk 55-nya kalau kelompok B nilainya C ya C 55-nya ya kan walaupun di dalam kelompok itu ada yang rajin ada yang cuma diam-diam ya Prof adek-adek kan pernah dikasih tugas kan tugas kelompok 5 orang pasti ada aja ulat bulu disitu kan pasti ada aja yang diomelin wah ini sih ini gak pernah tugas capek gue gue yang ngerjain gue cuma kita aja bertiga yang dua diam-diam aja nah itulah itu bagaimana kita nanti makanya saya katakan kalau Anda dalam berkelompok pilihlah seorang pemimpin kalau udah lebih dari dua pilih pemimpinnya siapa yang mimpin yang mimpin itu yang ngatur supaya semua berbagi tugas kalau kita dalam kelompok pilih pemimpinnya pemimpinnya diberi tugas untuk membagi tugas semuanya harus bertugas ya kan kalau Anda sendiri-sendiri itu bukan kelompok namanya jadi ujian itu ada dua ujian individual ujian kelompok kalau ujian individual ya individual tugas kelompok ya tugas kelompok ya itu itu jawaban saya Prof siap-siap mungkin saya tambahkan ya Pak Yos ya jadi sebenarnya di dalam pedagogical approach atau instructional strategy itu ada yang namanya collaborative learning jadi kita dalam mendapatkan sebuah konsep keilmuan keterampilan itu bisa dilakukan melalui kegiatan bersama teamwork itu sekaligus juga memperkuat soal team building sedari kita kuliah dengan harapan nanti ketika nanti bekerja itu bisa keluar dalam aktivitas pekerjaan kita secara team nah kalau untuk evaluasi sebenarnya ada juga yang sifatnya evaluasi untuk teamwork misalnya ada konsep performance based assessment penilaian berdasarkan kepada performance yang dikerjakan itu dalam bentuk group nah jadi ada yang seperti itu tapi juga ada sebagian besar kita ini diuji secara personal orang per orang ini sebenarnya tergantung kepada learning objektifnya kira-kira sasaran pembelajaran kita sebenarnya apa nah jadi untuk evaluasi itu itu sangat berkait dengan learning objektif dan untuk pengajaran sangat berkait dengan instructional strategies atau metode-metode apa yang kita gunakan pada prinsipnya dalam pengajaran saat ini di perkuliahan itu para dosen para guru itu telah melakukan kolaboratif learning sebagai instructional strategies dan performance based assessment untuk evaluasi nah tetapi karena ada hal-hal yang terkait tentang pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran maka dilakukanlah ujian personal tapi ketika dalam learning objektifnya disampaikan bahwa ada upaya untuk menguatkan kekompakan teamwork skill dan segala macam maka nanti pasti akan ada aktivitas-aktivitas yang disebut dengan kolaboratif learning jadi dalam kurikulum itu tiga serangkai yang pertama learning objektif ditambah dengan instructional strategy dan kemudian ditambah dengan evaluation itu harus seirama jadi kolaboratif learning itu bisa untuk mensasar teamwork dan performance based assessment itu bisa untuk mensasar teamwork jika teamwork itu disyaratkan atau dituju di dalam objektif learningnya mudah-mudahan bisa menjawab dan memperkuat jawaban dari Pak Yos tadi luar biasa bagus sekali jadi kita mendapatkan tambahan keilmuan dari Prof terkait dengan bagaimana agar strategi dalam kolaboratif dan individual juga nanti ada evaluasi ya kan Prof mungkin saya tambahkan kalau saya melihat tadi Prof dari sisi akademisnya itu bagus sekali jadi adik-adik tadi saya katakan dalam kita bekerja saya lebih ke sisi praktis kalau Prof tadi kan dari sisi akademis yang mana itu juga bersinergi kalau saya membayangkan dari sisi praktisnya bahwa kita bekerja itu ada bekerja yang dinilai dari sisi individualnya ada yang bekerja dari sisi teamwork apabila Anda ingin dipilih menjadi seorang pemimpin itu kemampuan teamwork itu menjadi hal yang utama orang yang sangat individualistik ya Prof itu pasti agak sulit menjadi seorang pemimpin karena seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa extrovert seorang pemimpin itu lebih extrovert daripada orang introvert coba orang introvert itu kan mungkin lebih agak terkesan egoistik lebih individualistik ya Prof itu kebanyakan gagal dia gagal dia untuk menjadi pemimpin extrovert itu lebih terbuka open-minded lebih outward looking segala macam jadi adik-adik ada saatnya memang kita sendiri tapi ada saatnya kita untuk bersama tapi kalau di yang namanya dalam organisasi dalam bekerja di perusahaan itu masalah kesendirian itu lebih kecil persentasinya masalah kebersamaan masalah teamwork itu sangat penting kita bekerja sendiri untuk kepentingan tim jadi mohon dibedakan bekerja bersama-sama dalam teamwork itu artinya bekerja yang saling bersinergi dalam tim yang dikatakan prof tadi ada sinergi dan kolaborasi dalam sebuah tim tapi kalau individualistik dia hanya bekerja untuk dirinya sendiri tapi kalau dia masuk teamwork dia sudah bekerja atas nama timnya dia menjadi part of the tim untuk mencapai target objektif tadi ya gitu ya prof yang bertanya tadi terima kasih payos ini ada lagi pertanyaan dari wisnu wardana bilang izin bertanya terkait kompetensi yang saya ketahui ada sertifikat kompetensi didapatkan dari BNSP melalui LSP namun yang ingin ditanyakan adalah apakah dalam perusahaan sudah menerapkan kompetensi dari BNSP dalam penerimaan para karyawannya karena seorang karyawan harus memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan pekerjaan tertentu yang dilakukannya monggo silahkan ya terima kasih prof ya pertanyaan siapa tadi namanya prof wisnu wardana mas wisnu ini pertanyaan yang bagus ya jadi sekarang seperti saya katakan tadi sekarang adalah era kompetensi sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan sekarang melihat melihat kompetensi calon pekerja dari sertifikasi salah satunya kalau yang saya tahu ya itu misalnya kalau di bidang teknis kalau misalnya seorang welder operator welder atau misalnya orang yang membawa forklift atau skill-skill tertentu di bidang manufacturing itu harus memiliki sertifikat sekarang di bidang administrasi pun sudah mulai banyak kalau di akuntansi itu kan sudah banyak misalnya dia harus memiliki sertifikat apa misalnya seorang accounting certified segala macam itulah purchasing certified dan khusus di HRD malah sekarang sudah ada peraturan menteri yang mengeluarkan tahun ini bahwa seorang praktisi HRD harus memiliki sertifikasi HRD yang dikeluarkan oleh LSP BNSP itu sudah wajib ini tujuannya apa supaya nanti benar-benar seorang pekerja itu benar-benar tidak orang yang tidak menguasai di bidangnya jadi kalau orang bekerja di bidang HRD itu benar-benar dia sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan di bidang itu buktinya apa harus ada sertifikasinya harus ada sertifikat sekarang di HRD sudah diwajibkan sekarang jadi saya pikir adik-adik harus selalu mengupdate informasi tentang itu kalau kita lulus nanti adik-adik misalnya wah saya mau jadi praktisi HRD silahkan ambil sertifikasi kompetensi HRD atau misalnya saya ingin di procurement ada ada sertifikat staff procurement itu saya katakan ini salah satu yang menjadi nilai tambah kalau nanti ada pelamar lima orang di ARD mencari staff ARD ternyata ada pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ARD ini menjadi competitive advantage menjadi nilai tambah dibanding yang lain apalagi kalau kita memiliki sertifikat-sertifikat yang lain atau misalnya memiliki kealian di bidang olahraga pengalaman atau menguasai bidang olahraga atau memiliki pengalaman di organisasi itu nilai-nilai tambah yang memang harus kita miliki untuk bisa lebih bersaing kepada para kompetitor kita yang lain jadi itu Prof siap nah ini ada lagi pertanyaan dari Nindi izin bertanya Bapak saya Nindi saya ingin bertanya kira-kira apakah ilmu yang saya pelajari di bangku perkuliahan masih relevan di dunia kerja terima kasih monggo jadi adik-adik jangan khawatir sebenarnya dunia kerja itu tidak banyak memperhatikan materi ilmu yang kalian jadi perlu diingat dan saya yakin ini Prof pasti Prof jauh lebih memahami dari saya bahwa adik-adik harus berpikir bahwa kita kuliah itu yang dibentuk itu adalah karakter karakter dan cara berpikir mindset kita seorang lulusan sarjana itu cara berpikirnya mindsetnya itu akan beda dengan cara berpikir anak SMA cara berpikir anak SMP kenapa karena model kurikulum model pengajaran sistem belajar yang ada di perguruan tinggi itu berbeda dengan di SLTA dengan pola mindset yang seperti itu akhirnya kita bisa berbeda dalam kita bersikap kita memiliki attitude dalam menjawab pertanyaan begitu juga dalam kita bekerja ini akan berpengaruh adik-adik jadi jangan kita berpikir wah saya belajar di bidang ilmu ekonomi itu memang berpengaruh besar dalam kita bekerja tapi prakteknya di bidang ekonomi kalau kita di bidang keuangan itu hanya 10-15% yang dipakai di dalam implementasi ilmu kita yang lebih banyak digunakan adalah bagaimana mindset kita dalam beradaptasi mindset kita dalam bisa bekerjasama di perusahaan mindset kita bagaimana kita berdisiplin bisa mengikuti budaya perusahaan jadi kita nggak usah terlalu khawatir adik-adik intinya adalah ilmu yang kalian dapatkan itu di perguruan tinggi itu justru akan membuat kalian semakin matang semakin dewasa untuk bernalar untuk berpikir bewawasan yang lebih luas ini contoh aja kalau anda yang sudah kuliah terus anda ketemu dengan teman dulu yang sama-sama SMP terus dia nggak lanjutkan SMP kita sama-sama SMP tapi anda sekarang lulus S1 tapi teman SMP itu dia hanya sampai SMP anda ketemu anda coba berkomunikasi pasti akan model komunikasi anda akan berbeda respon dia terhadap sesuatu akan berbeda betul nggak Prof ya betul jadi yang dibutuhkan sebenarnya dalam kita berpendidikan sampai S3 itu sebenarnya mendidik pola pikir kita semakin tinggi tingkat pendidikan kita semakin membuat pola cara berpikir kita itu bisa semakin lebih berwawasan lebih rasional lebih intelek lebih benar-benar mengkombinasikan ilmu yang kita dapatkan dengan fakta di lapangan jadi sebenarnya tujuannya itu adik-adik bukan misalnya kalian lulus ekonomi terus anda diseleksi nanti ditanya tentang mata kuliah anda enggak dia akan melihat sikap anda dia akan melihat kemampuan anda untuk bekerjasama dia akan melihat bagaimana anda berkomunikasi dia akan melihat bagaimana anda memiliki kepemimpinan dan segala macam jadi banyak sekali aspek-aspek yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima calon karyawan jadi itu itu Prof Indra Pak Yos bisa di stop dulu share screennya Pak Yos biar kita tampil wajah full Pak Yos oke luar biasa saya izin sedikit promosi Bapak Ibu kebetulan Pak Yos ini menulis buku ya menulis buku yang berjudul tantangan dunia ketenaga kerjaan di era kekinian nah ini bukunya seperti ini oh kurang terlihat tapi seperti inilah bukunya cukup tebal bukunya di pasaran harganya 140 nanti kalau seandainya ada yang tertarik dengan buku ini ini buku ini membahas lengkap soal relation industrial relationship industrial relationship terus HRD management gitu dan hal-hal yang terkait dengan regulasi ketenaga kerjaan ini luar biasa ini buah tangan pengalaman 30 tahunnya Pak Yos silakan nanti hubungin hubungin sumber informasi dari Kopertip nanti yang bisa terima kasih Prof Indra saya tambahkan sedikit Prof terima kasih tadi bukunya jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua khusus untuk peserta disini saya berikan diskon 20% jadi royaltinya 20% Prof jadi saya ambil royalti yang penting buku saya dibaca oke terima kasih Bang Yos nah berikutnya sebenarnya saya mau memberikan jawaban tambahan sebenarnya mungkin bisa satu pertanyaan aja Prof karena jam 11 saya mau ada oh mau ada acara lagi ya oke terkait dengan kewirausahaan Bang Yos ini dari pertanyaan oke sorry satu pertanyaan lagi ya berarti saya mau tanya kenapa di SMK atau kampus bahkan Indonesia selalu mengarahkan menjadi pekerja bukan profesional atau pembuka lapangan kerja ini kaitannya dengan kewirausahaan menjadi kreatif ini Bang Yos silahkan ya Prof Indra ya ini pertanyaan bagus ya adik-adik jadi sekarang pemerintah saya lihat sudah mulai banyak merubah ya merubah pola dalam terkait dengan pola pendidikan ya tidak hanya dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui BLK tapi juga melalui Kementerian Ketenagakerjaan serapan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri ya misalnya kalau di BLK itu itu ada namanya lebih fokus ke kovokasi kovokasi dalam artian itu BLK akan bersinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri kira-kira kebutuhannya apa baru dari situ nanti BLK akan membuat kurikulum Provindra jadi kurikulum yang dibentuk yang dibuat itu berdasarkan kebutuhan jadi tidak seperti menara gading mereka bikin sendiri kurikulum terus setelah itu udah lulus lah ternyata banyak tidak terserap yang pertama yang kedua juga materi terkait dengan kewirausahaan mandiri kreatif itu itu juga menjadi salah satu yang penting dalam kurikulum di BLK saya yakin di bidang pendidikan juga demikian pasti ada materi kuliah kewirausahaan ya Pak Indra walaupun saya melihat SKS-nya masih kecil Prof mungkin ini lebih kalau saran saya di era kompetisi yang makin ketat ini harusnya jam pelajaran atau SKS bagi kewirausahaan ini harusnya ditambah agar adik-adik ini tidak saja hanya tahu tentang kewirausahaan tapi mentalitas atau mindset kewirausahaan ini harus ditanamkan karena jangan mereka berpikir lulus mereka kerja tapi mereka membuka lapangan kerja itu jauh lebih mulia dari bekerja kadang-kadang kan ada kekhawatiran wah buka lapangan kerja ini kan perlu uang segala macam sebenarnya itu bisa dicarikan solusi orang bisa buka lapangan kerja dengan 2-3 juta 5 juta itu bisa yang penting kita mencoba dulu ada keberanian untuk memulai banyak yang sukses itu usaha yang mulai dari cuma 2-3 juta jadi itu Prof Indra dan adik-adik semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan banyak manfaat dan apabila masih ada pertanyaan saya masih siap untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang saya tahu yang saya kuasai nanti bisa melalui WA ya Prof siap mungkin nanti bisa diinfo Prof 0812 0812 102 0812 102 102 1965 1965 akan ditanya ya silahkan melalui WA yang sekarang bertanya langsung aja nanti di WA mudah-mudahan nanti dikasih jawaban oleh Insya Allah terima kasih Prof Indra dan Bapak dan Ibu dan mahasiswa mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa menambah pencerahan wawasan dan harapan saya adik-adik nanti bisa lulus bisa bekerja bahkan juga bisa menjadi seorang wira swasta yang handal terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh para peserta kuliah umum yang berbahagia mohon izin saya untuk memberikan beberapa catatan-catatan penting ingat bahwa saat ini kita hanya memiliki kesempatan kerja sebanyak 4 juta dan kemudian angkatan kerja kita ada 1,5 sampai 2 juta dan itu makanya kita perlu mengisinya dengan apa istilahnya itu dengan kompetisi ya dan kita sekarang mengalami bonus demografi ya kita perlu me-leverage atau meningkatkan skill kita dalam kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan skill yang kita miliki kalau tidak kita perlu melakukan kebenaran usahaan mandiri kreatif ya agar kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan merubah kwadran kita dari job seeker pencari kerja menjadi job creator atau pembuat pekerjaan seperti itu nah saat ini trendnya adalah digitalisasi makanya kita walaupun jurusan kita tidak komputer tidak informatika tapi kita dituntut untuk bisa mengerti dan punya skill yang terkait dengan informatika contohnya hal-hal yang terkait dengan robotik artificial intelligence IoT internet of things metaverse dan lain-lain sebagainya itu kita perlu oprek gitu ya karena bagaimanapun juga kita masuk ke zaman atau era yang disebut dengan era society 5.0 dimana terjadi keseimbangan antara fungsi manusia dengan fungsi teknologi jadi kita harus menguatkan sisi kemanusiaan kita kita tetap harus menggunakan campur tangan teknologi dalam mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan kita agar sesuai dengan zaman yang serba ingin cepat ini gitu nah yang selanjutnya ada beberapa hal yang kita perlu camkan yaitu terkait dengan kompetensi kita kita harus certified kita harus memiliki sertifikasi untuk kompetensi yang kita miliki dan kita harus mempersiapkan diri untuk itu dan supayakan agar kita kompetensinya tidak sekedar standar atau di bawah standar kalau bisa di atas standar kalau bisa kita harus menjadi yang terhebat di bidang kita dan itulah yang menjadi timbulan persaing kita baik pekerjaan nah hitamnya adalah bahwa yang perlu ditacamkan gaya serap industri itu relatif rendah ya oleh karena itu makanya kita harus berupaya bagaimana bisa memiliki kesempatan kerja tersebut gitu dan yang tak kalah pentingnya dari semua itu adalah terkait dengan moralitas dengan soft skill dimana itu menjadi hal yang bagi pengusaha-pengusaha asing dilihat kita lemah terutama di aspek disiplin jadi Pak Yos bilang 65% isu soal disiplin kedisiplinan itu menjadi isu sentral isu yang 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 luar biasa di mata para employer asing di perusahaan multinasional nah oleh karena itu makanya disarankan agar kita semua yang ada disini termasuk saya kuping apa yang paling dekat dengan mulut saya adalah kuping saya ya saya mencoba untuk menjadikan ini hal yang penting bagi saya yang pertama adalah soal integritas kedisiplinan loyalitas etos kerja dan selalu berpikir positif serta kemampuan adaptif atau agile karena perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan demikian dari kami berdua saya Indra Muis dengan Pak Yos Minaldi mengucapkan salam perpisahan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan wabilahi topik walhidayah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi terima kasih Prof Indra bapak ibu yang selesai dan hormati izin lift ya pro di lain kesempatan mohon izin untuk di sesi ini terima kasih berkompetisi di dalam dunia kerja apabila telah hadir di tengah kita narasumber kita Prof Bapak Dr. Indra Minaldi Ketua Umum ASPRI Asosiasi Pengusaha Partisi Human Resource Indonesia terima kasih Pak Yos atas kehadirannya dan kesekian yang terima kasih hari ini serta Profesor Indra Muis yang dikenan menjadi moderator acara hari ini terima kasih Bapak Indra Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bahwa dunia kerja saat ini semakin kompetitif kalau kita lihat berita-berita di media-media baik yang mainstream ataupun yang di mensos dan lain-lain itu cukup banyak kejadian-kejadian dimana saat ini perusahaan-perusahaan yang mempihaka karyawannya ini jadi membuat kita terketer bagaimana nanti kira-kira masuk cita dalam perperan di dunia industri nah tentu kita mesti mempersiapkan dengan baik bagaimana agar masuk-masuk kita nanti bisa eksis di dalam dunia kerjanya begitu ya tentu ditunjang dengan kesekitan sosial yang memadai sehingga mereka tetap bisa bertahan di dalam dunia kerja atau dunia industri nah pada hari ini kita akan mendapatkan sharing dari Dr. Yosmin di disini yang merupakan praktisi Yomresos yang sangat paham dengan selopeluh dunia kerja dan masalah pro SDM maka kita sangat beruntung sekali di tengah-tengah kita berada beliau yang mana kita nanti akan mendengar beliau menyampaikan apa kira-kira yang trik yang bisa membuat mahasiswa bisa bertahan di dunia kerjaan nanti sehingga tetap bisa eksis walaupun kondisi kondisi yang saat ini ada mungkin banyak ada pengurahan karyawan di kita adanya kita bisa eksis mahasiswa kita jadi di dunia kerjaan nanti saya rasa itu Pak Indra pengumpulkan dari saya sebagian saya ucapkan terima kasih atas keadaan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan bisa mengambil manfaat yang besar dari acara kita hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak I.B. Budianto luar biasa mudah-mudahan acara ini berjalan lancar ya Pak I.B. Budianto ya oke baik selanjutnya ini kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini ya ini tentunya saya mohon izin kepada kita semua para apa peserta kegiatan 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 umum berasal dari berkegai latar belakang ya ada yang mahasiswa ada yang dosen ada yang praktisi human resources luar biasa nah saya pada kesempatan ini pertama sekali akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini mohon izin saya untuk share share slide terlebih dahulu oke sebentar nah ini baik baik para peserta kuliah umum semua yang sudah hadir pada hari ini mohon izin saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yaitu dokter kandidat ya Yosminaldi SHMM yang beliau ini dilahirkan di Sumatera Barat gitu ya suku Minangkabau empatnya di tanggal 16 Januari tahun 1965 nanti kita tentunya tanggal 16 Januari kita ingat-ingat kita nanti ngerayani ulang tahun Pak Yos gitu ya dan untuk pengalaman bekerja sudah 30 tahun di dunia human resources tentunya banyak hal-hal yang perlu kita gali dari pengalaman Pak Doktor Yosminaldi ini gitu ya karena 30 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang gitu nah jadi tentu banyak hal-hal hakikat-hakikat gitu ya prinsip-prinsip kasus-kasus yang beliau telah pernah tangani dalam hal human resources management untuk pendidikan Pak Doktor ini ya ini jempolan dari Universitas Andalas ya bagi adik-adek atau teman-teman semua yang belum tahu di mana itu Universitas Andalas itu ada di Kota Padang beliau berkuliah di sana di tahun 1983 sampai dengan tahun 1989 ya waktu itu saya masih SMP dan SMA ya kemudian beliau melanjutkan studinya di postgraduate ya Magister Management in Human Resources University of Merjubwana Jakarta di tahun 2013 sampai 2016 dan melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta UNJ masuk di tahun 2017 saat ini posisinya baru saja sidang tertutup nah itu artinya sebentar lagi gelar doktornya sudah bakal diraih gitu untuk kualifikasi beliau beliau fluent dalam berbahasa Inggris baik itu tulisan maupun spoken atau berbahasa berkomunikasi lisan gitu ya dan juga familiar dengan computer literate itu serta hal-hal yang berkaitan dengan Human Resources nah itu beliau sangat kompeten ya karena sudah ada sertifikasinya beliau memperoleh Certified Professional in Human Resources Certified Manager of Human Resources Certified Professional in Industrial Relations Certified Training of Trainer Certified Professional in Productivity Trainer Certified Professional in Leadership Trainer jadi luar biasa pengalaman beliau ini kalau kita untai-untai sampai pagi kita belum selesai tapi baiknya kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu langsung saja nanti kita undang Pak Doktor Yosmin Aldi untuk menyampaikan materinya tapi sebelum itu izinkan saya sedikit memberikan pengantar ya bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini tentunya sangat menarik untuk diikuti kenapa sangat menarik untuk diikuti karena kita perlu melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi dunia kerja nanti kalau nanti persiapannya di ujung-ujung atau menjelang tamat kuliah atau menjelang tamat sekolah itu kompetensi yang kita miliki itu sebenarnya masih belum kuat untuk persaing karena terus terang saja persaingan itu sedemikian luar biasanya nah walau demikian tentunya adik-adik perlu mendengar langsung lah dari Pak Yosmin Aldi yang seluk-beluk dalam bidang human resources management-nya itu sangat mumpuni dan tidak perlu lagi diragukan nah untuk itu saya berikan kesempatan kepada Dr. Yosmin Aldi untuk menyampaikan materinya silakan Pak Yos disampaikan materinya saya akan beri untuk share-nya terima kasih silakan Pak Yos baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Pak sebentar Pak selamat pagi Prof Indra siap IB semangat dosen seluruh mahasiswa mohon maaf ini saya sedikit agak suara saya agak ini kemarin baru baru agak sedikit sembuh mudah-mudahan ini agak sedikit serak gitu Pak mudah-mudahan jelas suara saya pertama saya ucapkan terima kasih Pak Prof Indra Muis yang luar biasa sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir menjadi narasumber pada acara yang luar biasa ini ini tentu sebuah kehormatan bagi saya karena sebenarnya saya tidak untuk menggurui tapi cuma untuk berbagi untuk berbagi ilmu berbagi pengalaman paling-paling banyak tadi Pak Prof Indra sudah menyampaikan bahwa saya 30 tahun di ARD dan kebetulan juga saya adalah ketua umum asosiasi praktisi human resource Indonesia anggota saya lebih kurang 1100 HR manager di seluruh Indonesia mungkin adik-adik mahasiswa khususnya yang nanti akan bekerja ataupun yang sudah bekerja nanti sedikit saya berbagi mungkin nanti ditanya-jawab yang lebih banyak apa kira-kira kalau yang bekerja nanti mungkin akan tahu studi-studi kasus di lapangan kalau yang masih mahasiswa nanti di presentasi saya saya kasih sedikit tip tentang apa yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri jadi supaya adik-adik bisa paham bahwa dunia usaha dan dunia industri itu pada era-era tertentu akan menuntut kesiapan kompetensi kualifikasi etitude profesionalisme dan segala macam dari calon pekerja mengingat persaingan kerja itu semakin hari semakin ketat makanya ini judul yang dibuat oleh Profesor Indra bagus sekali kompetisi yang ketat jadi kenapa saya dikatakan ketat karena tenaga kerja kita makin bertambah tapi peluang kerja makin sedikit bahkan yang banyak bertambah itu adalah permintaan kualifikasi yang banyak itu permintaan kualifikasi pekerja untuk era sekarang era apa era digitalisasi mohon izin Prof Indra Bapak dan Ibu saya langsung ini share screennya Prof Indra atau langsung dari saya Pak Prof atau saya aja langsung saya aja ya Prof siap siap biar ini ini adalah bentar saya inginkan ya sudah terlihat semua Bapak dan Ibu sudah Pak Yos jadi saya berikan judul untuk webinar hari ini webinar yang luar biasa yang di inisiasi oleh Bina Insani University BU bekerjasama dengan Kopertif ya Pak Indra betul kebetulan Kopertif juga sudah MOU dengan ASPRI jadi saya beri judul tantangan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam menyongsong kompetisi di era society 5.0 jadi Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa sekarang eranya era society 5.0 kemarin kita masih sibuk mendengarkan era revolusi industri 4.0 taunya sekarang sudah 5.0 besok apalagi 6.0 7.0 ini melihatkan bahwa dinamika dinamika era teknologi kehidupan ini sangat cepat kita baru mempelajari revolusi 4.0 ternyata sudah ada society 5.0 besok apalagi mungkin era teknologi 6.0 atau era human human 7.0 atau segala macam jadi ini harus seorang mahasiswa harus selalu mengupdate mengupdate informasi jangan sampai ketinggalan adik-adik caranya gimana dikatakan tadi oleh Prof. Indra itu literasi kita harus ditingkatkan jadi mahasiswa jangan banyak terlalu banyak untuk bermain HP yang sebenarnya nggak perlu HP lebih banyak dimanfaatkan untuk mencari informasi terkait dengan peningkatan wawasan dan pengetahuan next ini adalah outline dari apa yang akan saya sampaikan kepada adik-adik ada 6 poin yang pertama ini sebagai pengantar saya saja ya untuk yang pertama saya berikan ilustrasi bagaimana generasi-generasi yang ada sampai generasi sekarang saya tentang bonus demografi revolusi industri 4.0 era society 5.0 setelah itu problem utama SDM Indonesia dan tip serta strategi efektif diterima bekerja di perusahaan multinasional lalu setelah itu yang ketujuh adalah strategi menghadapi era digital ini karena materinya lumayan banyak jadi nanti mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan nanti saya skip-skip saja ya paling penting itu bagi adik-adik adalah nomor 5 6 dan 7 ini yang paling penting 5 6 dan 7 1 2 3 4 ini hanya sebagai pengantar ya mungkin adik-adik juga sudah banyak yang tahu terkait dengan ini ini sebagai ilustrasi saja ini adalah gambaran generasi ke generasi generasi baby boomer ini generasi saya nih generasi Pak Indra lalu ada generasi X generasi Y generasi Z generasi Alpha generasi millennial dan segala macam ini tujuan mengklasifikasi generasi ini terkait dengan karakteristik yang terbentuk dari setiap generasi setiap generasi itu ada eranya ada gaya hidupnya ada tuntutan teknologinya ada tuntutan terampilan ada tuntutan kompetensi jadi setiap generasi apalagi adik-adik yang generasi yang baru itu harus selalu membaca di era saya ini kira-kira apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja ya kan kita lanjut ya ini sebagai gambaran saja generasi baby boomer karakteristiknya sebagai orang yang memiliki banyak pengalaman terutama pengalaman hidup berharap ada derajat keperbedaan terhadap pendapat-pendapat mereka ada rasa ego di situ lebih mencintai keluarga beda dengan generasi sekarang mereka lebih sibuk di luar kalau generasi kolonial istilahnya generasi dulu itu lebih di keluarga kenapa ya mereka mungkin tidak belum menggunakan WA zaman dulu pulang kerja langsung ke rumah banyak bercengkrama dengan keluarga di rumah sekarang kita sudah melihat semua sudah pada sibuk ini efek dari pola gaya hidup kita itulah efek langsung dari teknologi yang luar biasa karena dengan adanya gadget komunikasi adalah inti dari kehidupan orang berpikir dengan gadget kita sudah tidak perlu ketemu saya tidak perlu ketemu sama orang tua saya terkesan lebih disiplin lebih disiplin lebih disiplin mereka agak kaku tapi kalau generasi sekarang kalau terlalu kaku mereka kurang suka jadi memang harus ada trik-trik kiat-kiat dari para manager atau atasan agar mereka itu bisa mendisiplinkan diri dari hati ini yang kita harus disiplin orang dulu top down pokoknya kamu tidak boleh membanta apapun yang saya katakan kamu harus jalan tapi generasi sekarang tidak bisa lagi seperti itu kita harus sesuaikan jadi memang setiap generasi itu ada ininya ini saya percepat ini generasi X mereka ini lebih terkesan sebagai pekerja keras kesannya seperti itu terus ada mengharapkan itu pekerja itu loyal perlunya ada keseimbangan antara bekerja dengan waktu istirahat atau waktu keluarga ini dari hasil penelitian memprioritaskan ada pencitraan terus ada semacam sedikit keterkenalan dan juga uang menjadi hal yang utama ini untuk generasi X kalau generasi Y generasi yang lebih muda lagi itu mereka lebih mulai ke teknologi jadi tanpa teknologi itu mereka kayaknya udah canggung kayak adik-adik kita anak-anak kita yang SD aja semua udah pegang HP karena memang itulah kepraktisan salah satu kepraktisan hidup dengan segala dampak positif dan dampak negatif jadi yang saya katakan tadi pembagian generasi ini lebih banyak terkait dengan dampak dari kemajuan teknologi yang luar biasa apalagi yang namanya teknologi yang berdampak kepada komunikasi informasi digitalisasi karena hidup itu 80% adalah komunikasi hidup adalah komunikasi tanpa komunikasi kita gak mungkin orang akan hidup di di hutan kalau karena kita ber korelasi dengan orang lain komunikasi adalah jembatan dalam kehidupan justru dengan gadget itu semua komunikasi dan informasi itu akan lebih cepat terinikan makanya luar biasa sekali kemajuan teknologi ini khususnya kemajuan digitalisasi komunikasi dan teknologi informasi gen Z ini lebih ini lagi gen Z mereka misalnya pakai Instagram segala macam saya pikir saya gak perlu beritahu lagi kita semua sudah tahu lebih baik kita kehilangan kehilangan motor daripada kehilangan HP mungkin gitu ya Prof Indra kalau motor hilang masih bisa dibeli ya kalau HP hilang itu data-data semua apalagi nanti ada foto-foto yang sangat berkesan ada nomor-nomor HP relasi teman apalagi ada nomor HP pacar lagi hilang kalau kita gak ada simpan di catatan lain kita pusing juga jadi HP ini sudah menjadi sesuatu yang sangat penting luar biasa sekali lebih sayang HP daripada orang Pak betul lebih sayang HP kalau HP hilang luar biasa saya juga gitu Pak pernah hilang HP itu luar biasa sekali data ada di sini semua jadi kalau ada kita punya data yang penting-penting di HP harusnya di backup data penting selalu ada backup jadi jangan kita yakinkan karena namanya manusia itu pasti ada kekilafan pasti ada lupa tertinggal segala macam kalau kata orang ustad provindra kilafia itu insania jadi kekilafan itu sangat lekat dengan manusia manusia itu tak lepas dari kekilafan kita lihat ini hasil sensus penduduk di 2020 adik-adik semua kita melihat di sini dari hasil sensus ini itu 1,25% laju pertumbuhan penduduk itu lumayan tinggi lalu penduduk usia produktif kita itu luar biasa 70,72% itu usia berapa itu usia 15-64 tahun kita sekarang sedang menghadapi menjalani era bonus demografi sampai 2020 artinya usia produktif penduduk Indonesia itu sangat besar sekali kalau usia produktif bagaimana usia yang bisa bekerja yang siap bekerja terus kalau bekerja bagaimana dunia usaha dunia industri apakah dunia usaha dan dunia industri itu sudah siap untuk menerima inilah masalah kita ini masalah kita jadi kalau kita bicara era teknologi ini kalau kita mau jujur sebenarnya era teknologi komunikasi robotisasi otomatisasi pokoknya saksi semua itu Provindra itu sebenarnya lebih cocok di negara-negara Eropa atau negara-negara yang penduduknya sedikit betul kenapa mereka itu berlomba-lomba untuk itu karena mereka kekurangan tenaga kerja karena dengan era robotisasi era era teknologi canggih era internet of things segala macam tapi khususnya robotisasi atau artificial intelijen itu itu kan menggantikan manusia iya kan kalau menggantikan manusia itu kayak di Jerman di Eropa atau di Jepang mereka itu kan kekurangan tenaga kerja itu yang akan menggantikan sekarang kita lihat kalau di luar negeri itu Prof Indra yang sering ke luar negeri itu Prof Indra bisa lihat kan Prof itu apa-apa sedikit dengan robot ya kan coba kalau mereka punya tenaga kerja banyak pasti kita juga berpikir wah ini harus ada juga nih manusia ini makanya kalau kita bicara itu akhirnya Jepang tersadar akhirnya Jepang mendeklarasikan era society 5.0 nanti kita lihat akhirnya dia tersadar wah ini nggak bisa ini lama-lama kita diperbudak oleh teknologi padahal sentralnya adalah manusia ya kan di Indonesia di Indonesia ini masalahnya lain lagi era teknologi canggih digitalisasi robotisasi artificial intelligence dan segala macam itu nggak bisa kita tolak mau tak mau masuk ke negara kita karena kita harus sudah siap menjadi bagian dari globalisasi teknologi tapi masalahnya adalah siapkah tenaga kerja kita siapkah lulusan kita sementara lulusan kita dari data BPS setiap tahun itu sekitar 4 jutaan di sisi lain penyerapan tenaga kerja anak 1,5 sampai 2 juta yang pertama yang kedua berdasarkan data di BKPM itu investasi dari asing itu di Indonesia terbuka perusahaan itu banyak tapi kenapa kenapa penyerapan tenaga kerjanya rendah kenapa karena mereka membawa teknologi canggih yang mana tidak perlu banyak tenaga kerja inilah ironis ironis yang harus kita terima kita harus mensiasati karena masalahnya adalah di satu sisi Indonesia membutuhkan investasi untuk pembangunan dunia usaha dan dunia industri di sisi lain tenaga kerja kita juga membludak yang butuh kerja sementara perusahaan-perusahaan asing yang masuk itu menggunakan teknologi canggih teknologi yang menggunakan robotisasi otomatisasi artificial intelijen dan segala macam mungkin mereka terima tenaga kerja cuma di level-level supervisor supervisi bukan di level-level operator karena kebanyakan sekarang operator sudah ditangani oleh robot-robot bapak dan ibu-ibu bisa lihat di perusahaan-perusahaan otomotif perusahaan-perusahaan elektronik mereka harus berkejaran dengan teknologi canggih kalau enggak mereka juga nanti ketinggalan dengan pesaing jadi inilah ironisnya ironis ini harus kita jawab bagaimana menjawabnya kita harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia makanya pemerintah membuat program fokasi dengan adanya program fokasi apalagi sekarang merdeka belajar belajar merdeka dari di universitas dan segala macam itu lebih mendekatkan kurikulum yang ada dengan kebutuhan di dunia usaha dunia industri saya next ya jadi ini penjelasannya tentang bonus demokrasi itu dong bonus demografi ini bonus atau bencana kalau kalau bonus artinya berarti kita bisa memberdayakan mengoptimalkan memaksimalkan orang-orang yang usia produktif ini untuk bisa bekerja tapi kalau justru semakin banyak pengangguran sedikit yang terserap di dunia usaha dunia industri ini akan jadi bencana pengangguran akan meningkat salah satu alternatifnya itu tadi ada kewirausahaan mandiri kreatif jadi adik-adik kita ini adik-adik mahasiswa adik-adik nanti kalau lulus mindsetnya jangan mindset saya harus bekerja mindsetnya adalah saya siap kerja tapi apabila saya tidak bisa diterima saya siap untuk berwirausaha mandiri kreatif itu yang selalu saya gaungkan pro dan bapak dan ibu wirausaha jadi mindset kita harus berani ini jangan misalnya kalau kita melamar tidak dapat kerja terus kita diam banyak sekali sekarang dengan peluang-peluang era digital ini misalnya jadi youtuber atau jadi apalah atau buka usaha-usaha yang mungkin mulai dari industri kecil dan segala macam dan harus kreatif jadi ini tantangan bagi adik-adik kita yang baru lulus SMK atau universitas next ya nah ini pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh di 2017 sampai 2030 efek dari revolusi 4.0 tadi itu untuk trainer itu lebih banyak nanti akan tumbuh perawat manajer keuangan pengacara dan segala macam itu nanti itu di 2000 hanya sampai di 2020 tapi setelah itu nanti kita lebih banyak kepada teknologi yang berbasis pada era revolusi 4.0 ada pekerjaan-pekerjaan yang banyak digantikan oleh teknologi-teknologi canggih ini ini gambaran saja bahwa beberapa pekerjaan itu nanti digantikan oleh robot artificial intelijen dan segala macam saya yakin adik-adik semua sudah tahu ini sebagai pendahuluan mungkin saya percepat saja saya pikir sudah tahu ini era-era industri ini pendapat pakar saya kutip pendapat pakar tentang industri 4.0 itu pertama di istilah ini di Jerman dulu saat diadakan Hannover Fair tahun 2011 setelah itu bergelinding sampai sekarang jadi high tech Jerman itu memang negara yang paling revolusioner dalam bidang teknologi itu salah satunya yang men-trigger mereka itu itu tadi mereka kekurangan tenaga kerja bahkan mereka itu dengan strategi Prof Indra mereka bikin beasiswa itu di Jerman itu luar biasa adik-adik beasiswa untuk belajar gratis kalau tidak sayang-sayang hanya biaya hidup saja yang kita bayar untuk biaya kuliah itu gratis setelah kita lulus banyak tenaga kerja kita bekerja di situ jadi ya itu ini problem juga bagi bagi bangsa kita banyak orang-orang pintar kita dapat beasiswa di luar negeri tapi setelah itu pemerintah tidak punya grand strategy bagaimana orang-orang talenta ini orang-orang cerdas ini yang mendapat beasiswa di luar negeri setelah itu diakomodir untuk bisa diberdayakan untuk bangsa sendiri ini yang saya belum lihat jadi mayoritas mereka setelah lulus di kuliah di luar negeri mendapat beasiswa mereka malah bekerja untuk bangsa lain bukan untuk bangsa sendiri ini fakta yang sangat memprihatinkan kita lanjut aja nanti bisa di ini saya lebih fokus ke disini bapak dan ibu adik-adik mahasiswa bisa dilihat sekarang eranya bukan lagi era 4.0 revolusi industri 4.0 tapi sudah era society 5.0 jadi era masyarakat 5.0 apa ciri-cirinya ciri-cirinya human center jadi sekarang bukan teknologi center kalau revolusi 4.0 itu semuanya diserahkan kepada teknologi tapi akhirnya Jepang sadar tersadar Jepang wah ini gak bisa ini harus harus kita yang mengendalikan sentralnya harus di manusia akhirnya Jepang kembali mengarahkan mendamakannya menjadi society 5.0 teknologi tetap semakin canggih tetapi tetap harus dikendalikan oleh manusia manusia harus tetap menjadi sentralnya namun kecanggihan teknologi harus selalu bergulir terus terus yang ketiga tujuannya menyelesaikan tantangan tantangan kemasyarakatan dan masalah yang ada disini disini modelnya adalah kecanggihan teknologi yang ada itu harus bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial bukan kecanggihan teknologi menjadi masalah sosial yang baru sekarang kita bisa lihat ada boneka-boneka persis seperti manusia terus ada kecanggihan teknologi orang bisa menghidupkan orang mati membikin matahari kayak di Cina itu segala macam ini bahaya sekali di satu sisi ini luar biasa tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa mengendalikan ini akan mengkhawatirkan bisa jadi nanti film seperti apa yang prof air robot kayak robot yang mengerikan apa namanya prof judulnya air robot robotnya jadi melawan betul jangan justru nanti robot-robot yang kita ciptakan ini nanti melawan kita karena kenapa karena otak kecanggihannya malah kita yang susun dengan sistem algoritma tapi justru akhirnya dia menguasai dunia ini yang dikhawatirkan nanti ini yang dikhawatirkan itu ada apa namanya istilah prof ada makhluk-makhluk monster yang hidup apa namanya apa zombie apa zombie yang dikhawatirkan itu nanti bisa benar-benar era zombie itu menguasai dunia itu yang dikhawatirkan saya pernah baca itu kalau kita gak hati-hati zombie itu bisa benar-benar terjadi karena kenapa sudah diisi dengan artificial intelligence tadi bisa jadi dia dengan kecerdasan dia setiap ada orang dia tembak dia tembak dia tembak ini yang bahaya apalagi dengan ketanggihan yang luar biasa jadi ini kita harus hati makanya Jepang tersadar dinamakan era society 5.0 itu harus human center manusia harus menjadi titik sentral dari mengelola teknologi yang makin menggila ini dalam tanda kutip lalu mengusung menggunakan inovasi era revolusi 4.0 jadi era revolusi 4.0 ini harus menjadi trigger untuk selalu bergulirnya kecanggihan teknologi yang ke depan dan yang terakhir harus mengimprove kualitas kehidupan manusia jadi era society 5.0 ini kembali menyadarkan kita semua bahwa tantangan ke depan kalau kita tidak bisa mengelola kecanggihan teknologi kecanggihan teknologi itu akan berbalik kepada kehidupan kita justru akan merusak kehidupan manusia makanya harus benar-benar bisa dikendalikan oleh manusia dengan mengimprove kualitas kehidupan kita jadi inilah konsep dasar dari era society 5.0 next ini menghilangkan yang di bawah bagaimana menghilangkan yang di bawah harus di slide show yang ada kayak mangkok yang paling pojok bawah sebelah kanan yang kayak mangkok itu ini ini di bawah ini ini yang kayak mangkok itu ada ini ada mute ada stop video ada security ada participation ada chat ada slide share screennya di klik ya maksudnya untuk stop screen ya ya stop screen ini itu sudah tapi sekiranya bisa tinggal yang hijaunya nanti ditekan lagi tarik aja kursornya ke bawah nanti keluar ikonnya nah gitu oh iya 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 oke ya ini adalah tiga hal penting yang ada di era society 5.0 ini yang mau tak mau menjadi bagian dalam kehidupan kita yang pertama internet of things virtual augmented reality dan artificial intelligence ya tiga hal ini gak bisa dilepaskan dari era society 5.0 metaverse ini ya ya pak metaverse ya metaverse juga betul jadi ini adalah hal-hal yang paling penting ini kebetulan saya ambil dari informasi di itu sekarang kita ini hal makanya kita masuk sekarang ke hal paling penting yang perlu saya berbagi kepada adik-adik ya tadi itu sebagai ini aja mungkin banyak yang lebih paham dari saya saya lebih banyak fokusnya ke sini inilah problem utama SDM kita jadi saya pikir problem utama ini harus menjadi perhatian kita bersama dan juga ini saya berharap adik-adik mahasiswa juga bisa mendapatkan tambahan wawasan sebenarnya problem kita itu bagaimana sih kenapa sih banyak perusahaan-perusahaan yang selalu sering banyak katanya lulusan universiti lulusan SMK katanya sudah siap kerja siap pakai tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Dudi Dudi Usaha dan Dunia Industri yang pertama adalah tingkat kompetensi tenaga kerja kita masih di bawah standar jadi ini adik-adik mahasiswa saya berpesan kepada adik-adik itu harus selalu mengimprove meningkatkan kompetensi kalau kita lulusan perguruan tinggi nggak cukup kita hanya lulus menjadi seorang sarjana lalu kita melamar pekerjaan harus memiliki kompetensi-kompetensi tambahan kalau mau masuk di bidang HR harus memiliki kompetensi tambahan misalnya seorang SR itu memiliki sertifikat SR sertifikasi HRD misalnya karena ada di level awalnya misalnya sertifikat HRD level staff kalau kita mau di bidang HRD kalau misalnya mau bekerja di bidang IT kita juga harus memiliki kualifikasi-kualifikasi tambahan dan itu harus memiliki sertifikasi kompetensi apalagi kalau kita ingin berkompetisi di luar negeri seperti di ASEAN kita itu sudah menandatangani MEA MEA itu dimana di semua negara ASEAN setiap tenaga kerja itu sudah bebas bisa melamar ini tantangan Indonesia ini nggak bisa lagi menutup diri kalau tenaga kerja Filipin Thailand Malaysia Brunei segala macam bekerja di perusahaan di Indonesia karena kita sudah taken itu semacam MOU di mana kita harus siap menerima tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi yang disepakati untuk bekerja di Indonesia terus tenaga kerja kita pun siap harus bisa untuk bekerja di luar negeri tapi sayangnya ironisnya sedikit sekali jumlah tenaga kerja kita yang bisa bekerja di luar faktornya apa Prof itu tadi yang kualifikasi yang dimiliki oleh Prof Indra itu salah satu berbahasa Inggris ini kemampuan yang paling rendah dari tenaga kerja kita yang saya dapatkan dari teman-teman yang bekerja di luar negeri itu mereka kurang dalam berbahasa Inggris padahal sebenarnya mereka ini pintar-pintar jadi mungkin ini salah satu adik-adik ini harus diimprove apalagi sekarang perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia investasinya banyak perusahaan dari perusahaan asing kalau perusahaan asing multinasional itu mereka selalu membutuhkan fluently in English setidaknya ya pasif apalagi kalau sudah aktif setidaknya dia bicara kita bisa memahami walaupun kita gramernya agak kacau tapi kita bisa berbicara dia bisa mengerti dan yang dia bicara kita bisa memahami itu yang paling penting next yang kedua bapak dan ibu saya kayak begini aja ya sepertinya kalau ini agak susah seperti ini gak apa-apa masih bisa lihat ya yang kedua adalah tenaga kerja kita yang sudah kompeten itu belum mendapat pengakuan resmi dalam bentuk sertifikasi jadi yang saya katakan tadi mungkin banyak yang sudah punya pengalaman adik-adik mungkin bekerja mungkin dia mendapat pengalaman kerja dari di on the job training di perusahaan dan segala macam itu harus lebih diperkuat dengan sertifikat kompetensi jadi sekarang sekarang eranya adalah era kompetensi kompetensi apa? kompetensi yang harus bersertifikasi jadi kalau nanti adik-adik nanti melamar kerja gak bisa mengatakan saya kompeten loh pak kompeten itu harus ditunjukkan dengan sertifikat yang ada jadi pastikan bahwa jika Anda melamar di jabatan yang Anda inginkan pastikan bahwa Anda memiliki nilai tambah di bidang itu melalui kompetensi sertifikat yang ketiga penyerapan tenaga kerja yang belum memenuhi harapan ini yang saya katakan tadi masih belum link and match antara apa yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri dengan yang di isi di kurikulum pendidikan sekarang dunia pendidikan sudah mulai banyak bersinergi dan berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri khususnya praktisi ARD jadi dalam menyusun itu benar-benar sudah melihat sebenarnya secara praktis yang diinginkan kompetensi apa sih dari dunia usaha dan dunia industri nah disitu nanti akhirnya semakin mendekatkan kurikulum di perguruan tinggi atau di sekolah dengan yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri makanya dengan program Merdeka Belajar itu cukup bagus Prof karena disitu ada satu semester ya Prof adik-adik kita harus wajib di Dudi itu bagus sekali sayangnya yang saya lihat sekarang masih banyak dunia usaha dan dunia industri belum belum memahami itu jadi saya pernah mengatakan kenapa pemerintah tidak membuat semacam peraturan menteri ya Prof atau peraturan presiden yang mewajibkan setiap perusahaan harus menerima ya apa mahasiswa yang istilahnya apa PKL PKL gitu ya PKL atau apa di atau kuliah praktek ya atau KP kuliah praktek di perusahaan karena secara secara ininya banyak perusahaan yang mengatakan wah ini nambah kerjaan kita karena mereka harus ada petugas mentor yang membimbing adik-adik tapi ada juga perusahaan Prof yang sudah menjadikan ini CSR mereka bagian dari CSR mereka nah itu bagus mereka menyadari untuk bisa ikut membantu ya tapi banyak juga perusahaan kadang-kadang yang tidak memahami itu jadi sebenarnya akan lebih baik pemerintah membuat regulasi yang jelas tegas mau tak mau perusahaan harus terima yang keempat sikap kerja mentalitas kerja budaya kerja dan kedisiplinan nah ini yang kebetulan saya dulu waktu bekerja di perusahaan pengelola kawasan industri ada 92 perusahaan Jepang di Egypt itu kami pernah melakukan survei di forum saya itu forum ARD itu hasilnya itu memang sekitar 65% manajemen Jepang itu mengeluhkan kedisiplinan kedisiplinan dari sisi waktu kedisiplinan dari sisi mematuhi semua aturan kerja kedisiplinan dari sisi menyelesaikan pekerjaan ada kesan mereka mentalitas malas dan segala macam ini adik-adik mahasiswa pesan saya ini harus benar-benar diperhatikan kalau bekerja di perusahaan Jepang itu kalau kita rapat jam 9 itu memang jam 9 nggak ada jam 9 terus rapatnya setengah 10 nggak ada nanti kalau kalian bekerja di perusahaan di perusahaan multinasional Amerika juga demikian walaupun mereka sebenarnya lebih result oriented kalau untuk perusahaan multinasional tapi kalau di perusahaan Asia khususnya perusahaan Jepang atau Korea itu mereka lebih kepada SOP SOP yang sudah ada dan kepada mentalitas disiplin memang ada sedikit kaku tapi itu dengan kedisiplinan yang ketat itu kita tidak banyak membuang waktu kalau waktu itu tidak banyak dibuang itu produktivitas akan tinggi adik-adik bisa bayangkan kalau kita di pabrik itu terlambat setengah jam harusnya setengah jam itu bisa memproduksi sekian barang yang diproduksi tapi dengan setengah jam ada karyawan yang telat bisa dibayangkan berapa kerugian yang ada ini keluhan yang paling utama yang mereka katakan waktu itu juga ada keluhan dari bupati di Bekasi ke saya kenapa sedikit lokal people kami yang diterima saya katakan karena mereka kalah bersaing dengan pekerja pendatang saya katakan kenapa banyak perusahaan-perusahaan di kawasan industri saya mencari pekerja fresh graduate ke luar daerah padahal sebenarnya mereka bisa cari orang-orang lokal ternyata setelah diprioritaskan orang lokal terimanya cuma 10% akhirnya mereka masuk ke ring 2 kalau di Bekasi ring 2 nya kerawang Purwakarta ternyata ring 2 dapat 30% mereka ke ring 3 sampai ke Purwakarta ke Cirebon ke Jogja cari lulusan SMK justru mereka bisa terima 50-60% ternyata apa ternyata fighting spirit dari orang yang tinggalnya bekerjanya meninggalkan keluarga jauh dari orang tua itu lebih kuat dibandingkan orang yang lokal people karena mereka di dalam diri mereka itu sudah tertanam saya malu kalau saya gagal saya dirantau ini di kampung orang saya harus lihatkan ke orang kampung bahwa saya harus berhasil seperti orang kampungnya Prof Indra di Minang orang Minang itu kalau sudah keluar merantau kalau sudah keluar pulang itu harus sukses kalau tidak sukses dia tidak mau pulang dulu itu karakter orang Minang kalau dia sudah punya benar-benar yakin dengan kesuksesannya dia pulang dia membantu dia membantu kampung alaman itu yang membuat mereka itu akhirnya orang-orang Minang yang lain itu akan terpicu terpicu bahwa termotivasi kalau gitu saya juga demikian jadi itu adalah pengalaman atau fakta adik-adik kita harapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti dikatakan oleh Bupati waktu itu ke saya saya malah bilang malah ada semacam SK Bupati Prof diminta kepada kawasan industri 30% harus lokal people diterima saya katakan Bupati bu jangankan 30% 70% saya terima tapi mereka harus lulus seleksi yang diadakan oleh perusahaan kami sudah lakukan seleksi ternyata yang diterima cuma 10% jangan kita disalahkan jangan kita harus menerima tapi ternyata kompetensinya tidak sesuai yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri ini adalah tuntutan utama dunia industri kepada calon tenaga kerja jadi ini adik-adik tolong bisa diperhatikan baik-baik inilah tuntutan utama dunia industri kepada calon tenaga kerja yang pertama integrity integritas adik-adik harus menjadi karyawan yang berintegritas integritas itu dalam artian satu kata dengan perbuatan apa yang dikatakan apa yang diucapkan itu yang dilakukan walk the talk menjalankan yang dikatakan yang kedua kalau integritas itu harus selalu jujur kejujuran itu adalah di atas segalanya kalau kita sudah menjadi orang tidak jujur Anda sudah menjadi orang yang tidak dipercaya masa depan Anda akan rusak kalau kita sekali kita berbuat curang sekali kita tidak jujur kepada si A itu adalah promosi keburukan kita kepada orang lain orang akan bertanya jangan dia kemarin dia begini menjaga integritas itu sangat penting ini pesan saya sebagai orang dunia usaha dan dunia industri kepada adik-adik kalian harus benar-benar jujur jujur dalam arti kata kita harus berbuat sesuatu apa adanya berbohong itu kata orang itu ada dua ada bohong hitam ada bohong putih tapi dalam hal melakukan apapun kita tidak boleh berbeda dengan apa yang seharusnya dikatakan apa yang seharusnya dilakukan itulah sebuah kejujuran yang kedua kedisiplinan kedisiplinan ini saya pikir ini faktor yang tadi saya katakan dari hasil survey menjadi problem jadi kepada para mahasiswa jika Anda ingin bekerja di perusahaan-perusahaan Asia khususnya perusahaan Jepang saya pikir di perusahaan asing juga demikian kedisiplinan ini adalah bentuk pencitraan Anda kalau Anda dinilai Anda mengikuti aturan misalnya di sebuah rapat itu jam 9 yang lain belum datang Anda sudah duduk jam 9 itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang disiplin kadang-kadang kita ini terbawa arus melihat orang acara jam 9 ya ini pasti setengah 10 ini ya sudah setengah 10 akhirnya semua punya mindset seperti itu padahal kalau kita masing-masing kita melakukan saya pikir masalah kedisiplinan ini bisa teratasi yang ketiga loyalitas loyalitas ini salah satu hal yang paling penting loyalitas salah satu bentuknya adalah ada kesetiaan ada kecintaan terhadap perusahaan ya ada kepedulian ya kalau kalian sudah bekerja kalian benar-benar harus mengikuti mematuhi semua yang dibuat aturan oleh perusahaan orang yang contoh orang yang tidak loyal kepada perusahaan dia bekerja di perusahaannya tapi dia ngomong ke orang lain lah gue bekerja di perusahaan ini hanya sementara saja ya paling-paling ntar juga gue keluar ah perusahaannya nggak bagus ini-ini ini dipertanyakan loyalitas karyawannya padahal dia digaji kehidupannya dibayar secara nggak langsung oleh perusahaan di satu sisi dia mengambil uang dari perusahaan tapi di sisi lain hatinya tidak sepenuh untuk mengabdi kepada perusahaan nah itu itulah loyalitas adik-adik jadi sekali kita bekerja di sebuah perusahaan begitu kita juga harus mencintai pekerjaan ya jadi kadang-kadang kan banyak saya perhatikan itu dia bekerja saya nggak suka saya nggak ini ya kalau Anda nggak suka dengan pekerjaan jangan Anda terima pekerjaan itu kalau kita bekerja ya itu harus berawal dari rasa cinta dulu ke pekerjaan cinta ke pekerjaan itu apa bisa terjadi memang itu passion kita tapi juga bisa dibentuk adik-adik ya banyak orang misalnya misalnya dia lulusan dari pertanian ternyata dia bekerja di bank tapi setelah dia dalami dia ikuti akhirnya lama-lama tumbuh rasa cinta banyak kan orang pertanian kerja di bank banyak sarjana hukum ternyata dia nggak masuk di hukum sarjana hukum bekerja jadi HRD ya kan tapi karena ada kita yakinkan sekali saya bekerja di sini kalau memang saya pelajari kalau Anda pelajari lama-lama rasa cinta itu akan tumbuh kecuali kalau memang Anda memang dapat pekerjaan di bidang kita sendiri seorang lulusan pertanian bekerja di bidang pertanian itu kan akan lebih baik tapi kan nggak seperti itu di era sekarang itu perusahaan-perusahaan pun tidak banyak menuntut bahwa kalau di bidang ekonomi harus ekonomi seperti ini nggak juga yang penting setidaknya di bidang ekonomi itu dia memahami bidang ekonomi di procurement procurement itu ada nggak kuliah bidang procurement nggak ada tapi banyak dari ada yang dari ekonomi ada yang dari disiplin ilmu yang lain di marketing marketing itu justru orang yang sudah bekerja dia ngambil S2 marketing tadinya mungkin dia ekonomi jadi secara praktis dia pelajari tapi setelah muncul kecintaan dia dalami melalui pendidikan yang keempat adik-adik etos kerja dan berpikir positif kalau bicara etos kerja ini bicara tentang sikap kerja semangat kerja jadi kalau kita sudah bekerja di sebuah perusahaan kita harus memiliki passion kita harus memiliki sikap dan budaya kerja yang harus mengikuti budaya kerja yang ada di perusahaan di perusahaan itu ada namanya nilai-nilai corporate culture ada kultur perusahaan yang sudah di standartisasi misalnya salah satunya ada kedisiplinan ada kebersihan ada komunikasi ada kerjasama segala macam itu kita harus mengikuti etos kerja seperti itu ya lalu berpikir positif berpikir positif ini adalah bagian dari produktivitas bagian dari motivasi kerja semuanya memang harus disikapi secara positif jadi kalau ada kata orang berpikir negatif sebenarnya kecurigaan itu boleh tapi jangan semua dicurigai apapun apapun kita harus terima dulu dengan positif kita laksanakan kita lakukan ternyata di apa yang kita lakukan itu ternyata negatif itu baru kita bisa mengambil penilaian tapi belum apa-apa kita sudah berpikiran negatif thinking ini sangat berbahaya jadi ini harus mindset ini harus ditanamkan dulu kepada calon pekerja karena di dunia kerja itu setiap perusahaan itu punya budaya kerja masing-masing punya budaya kerja punya visi yang berbeda punya misi yang berbeda punya strategi perusahaan berbeda punya nilai-nilai yang berbeda makanya kalau kita bekerja di perusahaan itu ada namanya orientasi dan induksi disitu di internalize semua regulasi semua budaya kerja perusahaan kepada kita kita harus benar-benar bisa menerima menghayati memahami bahkan setelah itu melaksanakan apa yang ada di sebuah perusahaan jadi dalam kita bekerja itu sebenarnya gampang gampang saja apa yang diatur oleh perusahaan apa yang diarahkan diarahkan oleh perusahaan apa yang sudah menjadi sistem yang ada di perusahaan ikuti semua itu paling gampang kebanyakan banyak pekerja yang dia kurang mengikuti regulasi budaya kerja aturan yang ada di perusahaan dan satu lagi atasan Anda adalah bagian penting dari perusahaan Anda jadi kalau Anda punya atasan ya apapun sepanjang itu terkait dengan pekerjaan Anda harus patuh Anda harus taat banyak banyak karyawan yang kadang-kadang mendapatkan atasan yang tidak cocok dengan hatinya dia langsung down ini yang perlu saya tanamkan kepada adik-adik setiap atasan itu memiliki karakter sendiri-sendiri kita sebagai anggota bawahan harus bisa menyesuaikan diri tapi kalau atasannya sudah kelewatan ya itu tinggal Anda bisa mengambil sikap tapi kalau memang sepanjang itu di pekerjaan Anda harus ikuti satu lagi yang saya ingin katakan dari pengalaman saya banyak sekali pekerja yang kalau diberikan tugas dan pekerjaan tambahan itu mereka kadang-kadang mengeluh mereka menganggap wah kok saya saja yang diberikan pekerjaan padahal sebenarnya semakin banyak Anda diberikan pekerjaan semakin itu menunjukkan bahwa atasan Anda mempercayai Anda kenapa kita diberikan banyak pekerjaan berarti Anda dianggap qualified Anda dianggap capable Anda dianggap kompeten dia sedang menguji Anda apakah Anda sanggup untuk bisa menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar bagaimana kita memperlihatkan kualifikasi kita kompetensi kita ability kita ya kan ketampilan kita kehebatan kita keahlian kita kalau kita tidak menunjukkan dari pekerjaan yang ada nah ini kebanyakan seperti itu yang saya lihat mengeluh-mengeluh ya akhirnya itu dia stuck pada jabatan yang ada sementara orang-orang yang dipromosikan itu adalah orang-orang yang siap untuk menerima tugas dari perusahaan tugas apapun sepanjang sesuai dengan pekerjaan yang ada terus yang terakhir adik-adik kemampuan adaptasi dan soft skill nah ini harus selalu di di improve ya kita harus selalu beradaptasi dengan lingkungan ya karena dalam bekerja di perusahaan itu tadi seperti saya katakan 80% bekerja itu adalah komunikasi interpersonal relation skill ya EQ bukan EQ lagi ya kan ada penelitian ya Prof Indra ya EQ itu paling berpengaruh dalam kesuksesan karir seseorang kenapa karena bagian penting dari EQ itu adalah komunikasi semakin bagus anda berkomunikasi semakin bisa anda meyakinkan atasan anda semakin bisa anda memberikan penjelasan semakin bisa anda menunjukkan kualitas anda semakin karir anda meningkat ya jadi bukan IQ kebanyakan orang yang ber IQ tinggi itu dari asli penelitian mereka kadang-kadang banyak terserang penyakit kesombongan ya penyakit kesombongan akan membawa dia kepada individualistik padahal bekerja itu adalah teamwork ya kan dalam perusahaan organisasi itu adalah tim jadi kita harus kalau bahasa kampungnya Pak Indra itu harus pandai-pandai pandai-pandai atau pintar-pintar ya Pak Indra jadi mencari orang pandai itu banyak tapi untuk pandai-pandai itu harus dipelajari adik-adik tidak ada ilmu atau mata kuliah pandai-pandai atau mata kuliah pintar-pintar ya Pak Indra kita harus pandai-pandai makanya kalau orang kampung Pak Indra itu ada dimanapun dia bisa diterima diterima dimanapun ya apa karena pandai-pandai dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung adik-adik juga harus bisa memanfaat meoptimalkan itu kalau bahasa sekarang itu namanya agile ah agile benar Pak orang yang agile benar-benar bisa beradaptif bisa mengadaptasi diri ya kalau Anda menjadi seorang bawahan jadilah bawahan yang baik Anda menjadi atasan jadi atasan yang baik mau nejin Pak Yos kita sebutin aja itunya petah-petitihnya gitu suak ke kandang jawi melanguah gitu kan suak ke kandang kambiang mambebek artinya masuk ke kandang sapi ya kita bersuara seperti sapi kandang kambing kita bersuara seperti kambing betul sekali agile dengan eksternal kita seperti apa ya kita harus seperti itu juga beradaptasi betul sekali Prof betul jadi dikatakan Prof Indra itu betul sekali adik-adik ya kita menyesuaikan dengan lingkungan yang ada ya jadi kalau tuntutan di tempat yang kita bekerja seperti ini kita harus menyesuaikan jangan kita yang memaksakan diri gak bisa wah saya orang pintar ya enggak harus pandai-pandai dan pandai-pandai itu tidak ada ilmunya itu adalah seni itu adalah introspeksi diri ya jadi setiap kita harus tahu nih wah saya ini berada dimana nih saya harus begini harus begini harus begini ya itu harus harus dipelajari ya lalu pelajarannya gimana ya kita harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita harus menjadi bagian tim yang baik kita harus jika kita menjadi seorang leader apakah supervisor manager ya Pak GM itu pengambilan keputusan itu harus harus punya apa pengetahuan ya kalau Anda menjadi seorang leader Anda sudah memiliki hak untuk mengambil keputusan terus bagaimana mengambil keputusan yang baik ya decision making ya itu harus dipelajari lalu harus memiliki analisa yang kritis ya analisa yang kritis dalam artian kita jangan hanya mau menerima apapun harus benar-benar dipikirkan dianalisa apakah ini benar atau tidak ini sesuai atau tidak ya kan jadi jangan apapun langsung diterima langsung di ini kita harus pikirkan kira-kira ini positif atau negatif benar atau tidak sesuai atau tidak layak atau tidak itu simpelnya kalau analisa kritis terus ke pemimpinan ya jika Anda ingin menjadi calon pemimpin harus juga bisa banyak belajar banyak belajarnya gimana sebenarnya paling gampang itu Anda belajar dari atasan-atasan Anda yang ada ini kira-kira kenapa ya atasan saya ini disukai kenapa ya atasan saya ini dicintai kenapa ya atasan saya ini dikagumi Anda bisa analisa disitu oh ternyata seorang pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang bisa apa memanage timnya dengan hati yang bisa menghargai apa hasil kerja anak buahnya yang bisa merangkul anak buahnya yang bisa mendekatkan diri kepada anak buahnya jadi pemimpin di era sekarang adik-adik bukan jauh berbeda dengan pemimpin dulu kalau pemimpin dulu mungkin agak ada kesan otoriter di era sekarang nggak bisa lagi model otoriter kadang-kadang perlu ada di waktu-waktu tertentu tapi harus seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang benar-benar bisa merangkul anak buahnya menjadikan timnya adalah bagian terbaik untuk mencapai tujuan itu harus dipelajari model kepemimpinan seperti ini lalu terakhir pemecahan masalah pemecahan masalah ini ada kaitan dengan pengambilan keputusan karena jika masalah sudah dipecahkan kita bisa mengurai dari masalah itu kita harus bisa mengambil keputusan terbaik untuk penyelesaian masalah jadi ini ini sebenarnya ada training-training khusus saya juga ada memberikan training-training untuk bagian-bagian ini next saya berbagi kepada adik-adik ada 5 tips diterima bekerja di perusahaan adik-adik yang pertama harus bersikap terbuka be open-minded jadi dalam dunia kerja itu seorang karyawan itu harus harus bisa menerima keberbedaan harus bisa menerima keterbukaan dan harus bisa memiliki hubungan yang baik dengan satu tim jadi kita tidak bisa menjadi seorang individu yang individual jadi harus menjadikan kita bagian dari tim sebuah perusahaan agar kita bisa menghargai hal-hal yang baru kita bisa menerima hal-hal yang baru jadi ini model dari open-minded terus yang kedua harus berperilaku dinamis berperilaku dinamis ini maksudnya kita jangan bersikap kaku dalam artian kita harus selalu dalam arti bekerja lebih banyak memberikan mengikuti mengikuti apapun yang memang dibutuhkan oleh perusahaan kita harus dinamis dan dalam artian kita juga memiliki kontribusi jadi jangan kita dalam bekerja SOP-nya demikian memang SOP sedemikian tapi kita juga harus bisa berimprovisasi dalam bekerja kalau misalnya ini contoh contoh simple adik-adik kalau kita disuruh orang tua pergi ke warung disuruh beli beli untuk rokok misalnya mungkin orang tua kita minta rokok gudang garam tapi dia sebenarnya juga menyukai rokok jarum tapi dia minta gudang garam dia lupa mengatakan kalau gak ada saya rokok jarum tapi orang yang kaku dia tanya Pak ada rokok gudang garam gak? gak ada dia kembali itu orang yang gak dinamis kalau dia punya pikiran eh bapak gue ini tadi dia minta beliin rokok gudang garam tapi sepertinya dia juga suka jarum ya artinya kalau gudang garam gak ada dia suka jarum kita beli jarum nah disitu kita bisa menjelaskan kepada orang tua kita Pak rokok gudang garam yang bapak sukai ternyata gak dijual yang ada rokok jarum rokok jarum ini saya ingat bapak suka juga saya belilah nah itu namanya orang yang dinamis kesannya bisa mengikuti situasi yang dituntut di lapangan selanjutnya menjadi seorang team player dan good single fighter jadi dalam artian kalau kita bekerja dalam sebuah tim kita harus menjadi anggota tim yang baik jadi kita harus bisa menyesuaikan diri anda berada sebagai dalam posisi apa anda diberikan tugas apa seorang anggota tim yang baik adalah seorang anggota tim yang bisa membantu anggota tim yang lain apabila pekerjaannya sudah selesai kadang-kadang kan di tim gitu kan kerjaan gue sudah selesai gue diam aja seorang anggota tim yang baik dia akan juga mengamati pekerjaan teman-teman yang lain kalau tugas yang dia selesaikan diberikan dia selesai dia mungkin akan bisa membantu pekerjaan yang lain kira-kira gue bantu gak ada yang perlu saya bantu gak itu untuk pekerjaan yang lain itu seorang tim player dan benar-benar bertanggung jawab untuk tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya itu seorang tim player seorang tim player itu orang yang benar-benar bisa bekerja mandiri jadi kalau dia diberikan pekerjaan untuk individu dia harus menjadi seorang single fighter yang benar-benar bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan selanjutnya adalah self-management self-management ini mampu mengelola diri seorang yang memiliki self-management yang tinggi itu istilahnya dia lebih memiliki kekuatan fisik yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam artian mentalitas dia ini harus bisa dia ukur ini dalam situasi begini saya harus bisa menyesuaikan kemampuan mentalitas saya dalam skala-skala yang pekerjaan yang diberikan kalau misalnya kita dalam bekerja dalam sebuah tim itu kita diberikan sebuah pekerjaan pekerjaan itu ternyata misalnya memang bebannya melebih dari yang kita punya itu kita mungkin harus bisa menjelaskan kepada atasan kita atau kita bisa membuat skala prioritas itu salah satu self-management kadang-kadang banyak pekerja yang stress jadi kalau stress itu ada istilah itu burn out itu dia kalau mendapatkan pekerjaan yang banyak dia sudah burn out wah ini saya gimana menyelesaikan padahal seorang yang mampu melakukan pemilahan pekerjaan dia bisa lihat yang mana yang urgent yang mana yang skala prioritas yang mana yang harus selesai hari ini yang mana besok yang mana lusa ini adalah bagian dari self-management juga lalu yang kelima sanggup bekerja dalam tekanan ini yang perlu kita berikan perhatian kepada adik-adik kita bahwa bekerja dalam tekanan itu ada dalam skala atau kondisi kerja tertentu jadi harus benar-benar siap kadang-kadang dia sudah terbiasa dengan enaknya hidup dengan bekerja itu kadang-kadang diberikan oleh tugas atasan melebih dari kapasitas kerja apalagi dikatakan pokoknya saya harus selesai hari ini seorang pekerja sudah merasa stres padahal dia bisa mengukur kira-kira ini bisa nggak saya kerjakan sekarang biasanya kalau atasan anda mengatakan harus diselesaikan hari ini anda bisa kerjakan itu seoptimal mungkin dulu kita berusaha untuk menyelesaikan itu dulu kita kerjakan kalau memang pada tahap tertentu memang tidak sesuai dengan harapan kita bisa jelaskan pada atasan kita jadi under pressure survei for itu harus sanggup menerima pekerjaan-pekerjaan yang dimana dia dalam kondisi-kondisi penuh tekanan dia harus siap untuk menerima tekanan-tekanan seperti itu makanya dalam psikotest itu ada yang namanya tes apa ya yang dari bawah ke atas itu prof kreplin saya masih ingat tes kreplin itu kreplin itu menjumlah dari bawah ke atas itu itu tes untuk mengukur endurance ketahanan mental seseorang siap nggak dia jadi levelnya kalau dia stabil itu orang siap untuk menahan tekanan tapi kalau orangnya grafiknya naik turun itu berarti ini orang nggak siap untuk menerima tekanan Pak Yos ya Pak Indra mungkin ini ada pertanyaan dari Zekiatul Pahirah Pak Yos mau jawab sekarang atau nanti aja terakhir aja Pak Indra ini hampir habis jadi ada 5 strateginya yang pertama komitmen untuk meningkatkan investasi pengembangan diri jadi yang pertama adik-adik kita harus siap harus berkomitmen untuk selalu adaptif harus agile dikatakan oleh Pak Indra tadi jadi kita jangan hanya berkutat pada ilmu pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan formil tapi kita juga menambah kompetensi-kompetensi lain yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri dan yang kedua selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru jadi learning by doing itu masih bagian dalam adaptif tadi yang ketiga menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam rana peningkatan digital jadi misalnya selalu mencari peluang-peluang yang ada untuk kira-kira ini kalau misalnya adik-adik buka bisnis kuliner ini bisnis kuliner kira-kira di era digital ini apa yang bisa ilmu yang bisa saya dapatkan jadi bisnis kuliner jangan kita berpikir wah bisnis gerobak udah gitu aja padahal sebenarnya di era sekarang itu bisa modelnya model go food dan segala macam orang bisa memesan melalui handphone dan segala macamnya yang keempat dilakukan kolaborasi antara dudi akademisi dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan ini bagaimana agar dunia pendidikan dan dunia industri ini selalu bersinergi dan kolaborasi itu penting sekali karena muara dari lulusan dunia pendidikan adalah dunia usaha dan dunia industri yang kelima itu menyusun kurukulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill jadi digital skill ini gak bisa lagi ditawar-tawar sudah menjadi aspek paling penting saya yakin kampus-kampus sudah sangat paham tentang ini yang terakhir ini dari Charles Darwin Prof. Indra dari adik-adik jadi bukan orang yang terkuat yang bisa bertahan tidak juga orang yang pintar tetapi orang yang bisa menghadapi merespon setiap perubahan jadi orang yang mampu beradaptasi dengan segala apa yang ada dengan dinamika kehidupan demikian Prof. Indra dan teman-teman adik-adik mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa banyak memberikan tambahan wawasan dan sekedar berbagi mohon dimaafkan jika banyak kekurangan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa pencerahan dari Pak Yos kita ini kelihatan pengalaman 30 tahunnya pada hari ini keluar semua semangat sekali ya terima kasih Pak Indra sekarang ini ada pertanyaan menarik dari Zekiatul Fahira ini kayaknya surhat oke pertanyaannya adalah katanya perkenalkan saya Zekiatul Fahira saya izin bertanya jika kita sudah bekerja dimana disitu adalah di bawah dari di bawah eh bahwa skillnya berada di bawah dari Anda ambil sisi sorry ini jawaban jawaban ya ini sorry ini saya salah ini perkenalkan saya Zekiatul Fahira saya izin bertanya jika kita sudah bekerja dimana disitu adalah pekerjaan sesuai dengan skill kita dan kita menjadi orang terpercaya tetapi atasan kita selalu merendahkan dan tidak menghargai pekerjaan kita apakah kita harus tetap bertahan atau mengingkat kaki silahkan terima kasih Prof saya tadi Zekiatul ya ya Zekiatul tapi pertanyaannya kok kayaknya kontradiktif ya maksudnya gini tadi dikatakan kita pekerja yang memilih skill yang dipercaya orang lain mengakui orang lain jadi bukan atasan atasannya enggak nah gitu jadi simple aja Adinda Zekiatul kita coba introspeksi kira-kira di sisi mana atasan kita enggak enggak ini kita harus melihat kalau kita merasa kita punya skill bahwa yang menilai pekerjaan kita itu bukan orang lain Adinda yang menilai kualifikasi pekerjaan kita kompetensi kita itu adalah atasan kita bukan orang lain ada dua aspek dalam kita bekerja tadi saya katakan yang pertama adalah aspek teknis yang kedua adalah aspek non-teknis jadi ini perlu diperhatikan kadang-kadang kita memiliki kompetensi memiliki skill yang bagus tapi aspek non-teknis kita lemah itu yang saya katakan sisi soft skill-nya mungkin hard skill kita bagus tapi soft skill kita mungkin kurang ini perlu introspeksi mungkin bisa jadi misalnya Adinda Zepiatul mungkin kurang bisa memberikan apa memberikan kontribusi sebagai anggota tim yang baik atau misalnya dalam berkomunikasi kita mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun mohon maaf dari sisi attitude misalnya mungkin ada attitude kita yang tidak disukai oleh atasan jadi ingat adek-adek kita bekerja itu tidak hanya hard skill jadi saya katakan di perusahaan itu attitude is everything sehebat pun Anda menguasai skill menguasai kompetensi Anda tapi ternyata Anda tidak bisa bekerja sama dalam tim tidak bisa menghargai atasan tidak bisa berkomunikasi yang baik tidak bisa menempatkan diri tidak memiliki kepemimpinan tidak memiliki empati dan segala macam mungkin ada aspek-aspek di situ yang kurang itu perlu dicek lagi saya pikir itu Prof Indra siap terima kasih jawabannya mudah-mudahan jawabannya bisa menjadi intropeksi diri tadi bahasanya Ios ya kita coba intropeksi diri kira-kira mengapa hal itu terjadi gitu ya Pak Ios ya ya benar oke berikutnya ada pertanyaan lagi nih perkenalkan saya atas nama Fitria izin pertanya apakah jika kita lulus lalu mau masuk dunia kerja apakah nilai akreditasi kampus mempengaruhi untuk diterimanya dalam dunia kerja monggo silahkan Pak Ios ya terima kasih Prof ini pertanyaan bagus jadi adik-adik itu kalau kalian bekerja itu yang di tes itu bukan kampusnya yang dicek bukan kampusnya oh ini dari mana nih dari Bina Insan oh ini dari mana dari Universitas Bayangkara ini dari mana dari UI enggak ya yang dicek itu adalah apakah adik-adik bisa memenuhi tuntutan tes perusahaan apakah dia bilang ini oh ini dari Universitas ini saya enggak mau terima enggak ya jadi kita lulus dari Universitas manapun itu tidak dilihat oleh perusahaan yang dilihat adalah kompetensi kita kompetensi apa kompetensi hard skill dan soft skill ya jadi yang paling penting itu tadi yang saya katakan bagaimana kita harus bisa selalu meng-upgrade hard skill kita dan soft skill kita ya jadi kalau misalnya dia dari perusahaan apa dari Universitas ternama mau akreditasinya A++ segala macam kalau ternyata dia tidak memenuhi apa soal-soal atau tidak lulus dari pola seleksi yang dibuat oleh perusahaan yang enggak lulus apakah seorang yang lulusan dari perusahaan Universitas ternama bisa dijamin terima enggak juga saya di pengalaman saya di perusahaan saya itu semua dari perguruan tinggi apapun itu kita terima sepanjang di seleksi administratif dia memenuhi syarat misalnya begini lulusan S1 misalnya kan IP minimal 3 ya kan terus tufel bahasa Inggrisnya 450 minimal memiliki kemampuan komputer dan segala macam udah kita enggak akan lihat mau dari universitas mana nanti baru kita tes sesuai dengan model seleksi yang kita lakukan jadi adik-adik jangan khawatir dari kalian dari universitas manapun jarang sekali perusahaan melihat seperti itu yang penting kalian kalau ingin melamar kerja buat CV desain CV yang sedemikian baik menarik dan fotonya juga harus foto yang baik yang sopan yang menunjukkan bahwa kita ini orang apa orang baik orang intelek orang memiliki etitude orang yang layak diterima oleh perusahaan saya pikir itu Provinda siap ini ada lagi pertanyaan dari Kalimantan ini Pak Yos dari Universitas Darwan Ali izin bertanya saya Rizal Adi Saputra jurusan sistem informasi apa saja hal yang perlu diperhatikan generasi milenial seperti kita ini agar dapat bersaing dan meraih kesuksesan di era global ini dan hal yang harus dimiliki saat bersaing di industri kerja ini seperti apa ini sebenarnya esensi dari perkulian kita hari ini Pak Yos silahkan ya terima kasih Provinda jadi adik-adik banyak perusahaan itu mendasarkan mengambil calon karyawan itu dari competitive advantage jadi adik-adik itu harus memiliki competitive advantage dibanding dengan pesaing kalau kita misalnya misalnya perusahaan A mencari S1 dari disiplin ilmu apapun tapi setelah itu semuanya sama saja ternyata sama-sama S1 IP-nya sudah memenuhi syarat kemampuan Mbak Iksa Inggris sudah sama terus apa yang bisa membuat perusahaan untuk seleksi administratif itu bisa dipanggil salah satunya adalah ada sesuatu yang bisa menjadi keunggulan dibanding yang lain keunggulan itu apa adik-adik misalnya mungkin ada yang memiliki skill tambahan misalnya dia pernah jadi juara karate pernah dia menjadi pemain volley juara catur dia berorganisasi ya kan jadi hal-hal yang seperti ini akan menjadi nilai tambah terus misalnya dia punya sertifikasi kompetensi yang lain ini akan menjadi nilai tambah untuk bisa lolos seleksi administratif selain dari desain dari CV kita dan juga foto yang kita tampilkan jadi intinya adik-adik adalah bagaimana kalian bisa memiliki semacam nilai yang menjadi nilai tambah yang bisa menjadi kompetitif advantage dari pesaing yang lain jadi itu harus dibuat sesuatu wah ini anak ini sepertinya misalnya gini kalian melamar di misalnya perusahaan itu membutuhkan pemain volley misalnya ternyata kita lihat saya pernah menjadi pemain volley saya pernah masuk di klub volley ada surat keterangannya atau diperlihatkan bahwa kita punya skill-skill yang tidak dipunyai oleh pesaing lain itu salah satu nilai tambah kalau kalian melamar jadi intinya bagaimana kita bisa diterima dulu lolos seleksi administratif dulu itu yang paling perlu jika Anda lolos seleksi administratif nanti Anda dipanggil untuk tes ya itu tinggal bagaimana kita uji kemampuan di seleksi lanjutan seperti itu itu Prof siap 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 luar biasa Pak Yos ini ada lagi Pak Yos yang nanya Pak Yos ini pertanyaannya gini kan tadi Pak Yos bilang teamwork teamwork kerjasama tim kerjasama tim kerjasama tim kenapa waktu ujian di kampus kita ujiannya sendiri-sendiri gitu ini ini pertanyaan lucu nih dari kata ujian ujian aja udah ketahuan ujian itu bukan ujian tim ada gak ujian tim kalau ujian tim itu berarti misalnya ujian kelompok kalau adek-adek di kuliah kan ada namanya kerja kelompok kan tugas kelompok bener gak kalau tugas kelompok yang dinilai kelompok kalau kelompok A diberi tugas lima orang ya kalau nilainya A nilai A untuk lima-limanya kalau kelompok B nilainya C ya C lima-limanya ya kan walaupun di dalam kelompok itu ada yang rajin ada yang cuma diam-diam ya Prof adek-adek kan pernah dikasih tugas kan tugas kelompok lima orang pasti ada aja ulat bulu disitu kan pasti ada aja yang diomelin wah ini sih ini gak pernah tugas capek gue gue yang ngerjain gue cuma kita aja bertiga yang dua diam-diam aja nah itulah itu bagaimana kita nanti makanya saya katakan kalau Anda dalam berkelompok pilihlah seorang pemimpin kalau udah lebih dari dua pilih pemimpinnya siapa yang mimpin yang mimpin itu yang ngatur supaya semua berbagi tugas kalau kita dalam kelompok pilih pemimpinnya pemimpinnya diberi tugas untuk membagi tugas semuanya harus bertugas ya kan nah kalau Anda sendiri-sendiri itu bukan kelompok namanya jadi ujian itu ada dua ujian individual ujian kelompok ya kalau ujian individual ya individual tugas kelompok ya tugas kelompok ya itu itu jawaban saya Prof siap-siap mungkin saya tambahkan ya Pak Yos ya jadi sebenarnya di dalam pedagogical approach atau instructional strategy itu ada yang namanya collaborative learning jadi kita dalam mendapatkan sebuah konsep keilmuan keterampilan itu bisa dilakukan melalui kegiatan bersama teamwork itu sekaligus juga memperkuat soal team building sedari kita kuliah dengan harapan nanti ketika nanti bekerja itu bisa keluar dalam aktivitas pekerjaan kita secara team nah kalau untuk evaluasi sebenarnya ada juga yang sifatnya evaluasi untuk teamwork misalnya ada konsep performance based assessment penilaian berdasarkan kepada performance yang dikerjakan itu dalam bentuk grup nah jadi ada yang seperti itu tapi juga ada sebagian besar kita ini diuji secara personal orang per orang ini sebenarnya tergantung kepada learning objektifnya kira-kira sasaran pembelajaran kita sebenarnya apa nah jadi untuk evaluasi itu itu sangat berkait dengan learning objektif dan untuk pengajaran sangat berkait dengan instructional strategies atau metode-metode apa yang kita gunakan pada prinsipnya dalam pengajaran saat ini di perkuliahan itu para dosen para guru itu telah melakukan collaborative learning sebagai instructional strategies dan performance based assessment untuk evaluasi nah tetapi karena ada hal-hal yang terkait tentang pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran maka dilakukanlah ujian personal tapi ketika dalam learning objektifnya disampaikan bahwa ada upaya untuk menguatkan kekompakan teamwork skill dan segala macam maka nanti pasti akan ada aktivitas-aktivitas yang disebut dengan collaborative learning jadi dalam kurikulum itu tiga serangkai yang pertama learning objektif ditambah dengan instructional strategy dan kemudian ditambah dengan evaluation itu harus seirama jadi collaborative learning itu bisa untuk mensasar teamwork dan performance based assessment itu bisa untuk mensasar teamwork jika teamwork itu disyaratkan atau dituju di dalam objektif learningnya mudah-mudahan bisa menjawab dan memperkuat jawaban dari Pak Yos tadi luar biasa Prof bagus sekali jadi kita mendapatkan tambahan keilmuan dari Prof terkait dengan bagaimana agar strategi dalam kolaboratif dan individual juga nanti ada evaluasi ya kan Prof ya jadi mungkin saya tambahkan Prof kalau saya melihat tadi Prof dari sisi akademisnya itu bagus sekali jadi adik-adik tadi saya katakan dalam kita bekerja saya lebih ke sisi praktis kalau Prof tadi kan dari sisi akademis yang mana itu juga bersinergi kalau saya membayangkan dari sisi praktisnya bahwa kita bekerja itu ada bekerja yang dinilai dari sisi individualnya ada yang bekerja dari sisi teamwork apabila Anda ingin dipilih menjadi seorang pemimpin itu kemampuan teamwork itu menjadi hal yang utama orang yang sangat individualistik itu pasti agak sulit menjadi seorang pemimpin karena seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa extrovert seorang pemimpin itu lebih extrovert daripada orang introvert coba orang introvert itu kan mungkin terkesan egoistik lebih individualistik itu kebanyakan gagal dia gagal dia untuk menjadi pemimpin extrovert itu lebih terbuka open minded lebih outward looking segala macam jadi ada saatnya memang kita sendiri tapi ada saatnya kita untuk bersama tapi kalau di yang namanya dalam organisasi dalam bekerja di perusahaan itu masalah kesendirian itu lebih kecil prosentasinya masalah kebersamaan masalah teamwork itu sangat penting kita bekerja sendiri untuk kepentingan tim jadi mohon dibedakan bekerja bersama-sama dalam teamwork itu artinya bekerja yang saling bersinergi dalam tim yang dikatakan prof tadi ada sinergi dan kolaborasi dalam sebuah tim tapi kalau individualistik dia hanya bekerja untuk dirinya sendiri jadi kalau dia masuk tim dia sudah bekerja atas nama timnya dia menjadi part of the team untuk mencapai target objektif tadi ya gitu ya prof yang bertanya tadi terima kasih ini ada lagi pertanyaan dari Wisnu Wardana bilang izin bertanya terkait kompetensi yang saya ketahui ada sertifikat kompetensi didapatkan dari BNSP melalui LSP namun yang ingin ditanyakan adalah apakah dalam perusahaan sudah menerapkan kompetensi dari BNSP dalam penerimaan para karyawannya karena seorang karyawan harus memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan pekerjaan tertentu yang dilakukannya nah Monggo silahkan Pak Yos ya terima kasih Prof ya pertanyaan siapa tadi namanya Prof Wisnu Wardana Mas Wisnu ini pertanyaan yang bagus jadi sekarang seperti saya katakan tadi sekarang adalah era kompetensi sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan sekarang melihat melihat kompetensi calon pekerja dari sertifikasi salah satunya kalau yang saya tahu itu misalnya kalau di bidang teknis kalau misalnya seorang welder operator welder atau misalnya orang yang membawa forklift atau skill-skill tertentu di bidang manufacturing itu harus memiliki sertifikat sekarang di bidang administrasi pun sudah mulai banyak kalau di akuntansi itu kan sudah banyak ya Prof misalnya dia harus memiliki sertifikat misalnya seorang accounting certified segala macam itulah purchasing certified khusus di HRD malah sekarang sudah ada peraturan menteri yang mengeluarkan tahun ini bahwa seorang praktisi HRD harus memiliki sertifikasi HRD yang dikeluarkan oleh LSP BNSP itu sudah wajib ini tujuannya apa supaya nanti benar-benar seorang pekerja itu benar-benar tidak orang yang tidak menguasai di bidangnya jadi kalau orang bekerja di bidang HRD itu benar-benar dia sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan di bidang itu buktinya apa harus ada sertifikasinya harus ada sertifikat sekarang di HRD sudah di wajibkan sekarang jadi saya pikir adik-adik harus selalu mengupdate informasi tentang itu kalau kita lulus nanti adik-adik misalnya wah saya mau jadi praktisi HRD silahkan ambil sertifikasi kompetensi HRD atau misalnya saya ingin di procurement ada ada sertifikat staff procurement itu saya katakan ini salah satu yang menjadi nilai tambah kalau nanti ada pelamar lima orang di ARD mencari staff ARD ternyata ada pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ARD ini menjadi competitive advantage menjadi nilai tambah dibanding yang lain apalagi kalau kita memiliki sertifikat-sertifikat yang lain atau misalnya memiliki kealian di bidang olahraga pengalaman atau menguasai bidang olahraga atau memiliki pengalaman di organisasi itu nilai-nilai tambah yang memang harus kita miliki untuk bisa lebih bersaing kepada para kompetitor kita yang lain jadi itu Prof siap nah ini ada lagi pertanyaan dari Nindi izin bertanya Bapak saya Nindi saya ingin bertanya kira-kira apakah ilmu yang saya pelajari di bangku perkuliahan masih relevan di dunia kerja terima kasih monggo jadi adik-adik jangan khawatir sebenarnya dunia kerja itu tidak banyak memperhatikan materi ilmu yang kalian ini jadi perlu diingat dan saya yakin ini Prof pasti Prof jauh lebih memahami dari saya bahwa adik-adik harus berpikir bahwa kita kuliah itu yang dibentuk itu adalah karakter karakter dan cara berpikir mindset kita seorang lulusan sarjana itu cara berpikirnya mindsetnya itu akan beda dengan cara berpikir anak SMA cara berpikir anak SMP kenapa? karena model kurikulum model pengajaran sistem belajar yang ada di perguruan tinggi itu berbeda dengan di SLTA dengan pola mindset yang seperti itu akhirnya kita bisa berbeda dalam kita bersikap kita memiliki attitude dalam menjawab pertanyaan begitu juga dalam kita bekerja ini akan berpengaruh jadi jangan kita berpikir wah saya belajar di bidang ilmu ekonomi itu memang berpengaruh besar dalam kita bekerja tapi prakteknya di bidang ekonomi kalau kita di bidang keuangan itu hanya 10-15% yang dipakai di dalam implementasi ilmu kita yang lebih banyak digunakan adalah bagaimana mindset kita dalam beradaptasi mindset kita dalam bisa bekerja sama di perusahaan mindset kita bagaimana kita berdisiplin bisa mengikuti budaya perusahaan jadi kita tidak usah terlalu khawatir intinya adalah ilmu yang kalian dapatkan itu di perguruan tinggi itu justru akan membuat kalian semakin matang semakin dewasa untuk bernalar untuk berpikir bewawasan yang lebih luas ini contoh saja kalau anda yang sudah kuliah terus anda ketemu dengan teman dulu yang sama-sama SMP terus dia tidak lanjutkan SMP kita sama-sama SMP tapi anda sekarang lulus S1 tapi teman SMP itu dia hanya sampai SMP anda ketemu anda coba berkomunikasi pasti akan model komunikasi anda akan berbeda respon dia terhadap sesuatu akan berbeda betul enggak Prof? ya jadi yang dibutuhkan sebenarnya dalam kita berpendidikan sampai S3 itu sebenarnya mendidik pola pikir kita semakin tinggi tingkat pendidikan kita semakin membuat pola cara berpikir kita itu bisa semakin lebih berwawasan lebih rasional lebih intelek lebih benar-benar mengkombinasikan ilmu yang kita dapatkan dengan fakta di lapangan jadi sebenarnya tujuannya itu adik-adik bukan misalnya kalian lulus ekonomi terus anda diseleksi nanti ditanya tentang mata kuliah anda enggak dia akan melihat sikap anda dia akan melihat kemampuan anda untuk bekerjasama dia akan melihat bagaimana anda berkomunikasi dia akan melihat bagaimana anda memiliki kepemimpinan dan segala macam jadi banyak sekali aspek-aspek yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima calon karyawan jadi itu itu Prof Indra Pak Yos bisa di stop dulu share screennya Pak Yos biar kita tampil wajah full Pak Yos oke luar biasa saya izin sedikit promosi Bapak Ibu kebetulan Pak Yos ini menulis buku ya menulis buku yang berjudul tantangan dunia ketenaga kerjaan di era kekinian nah ini bukunya seperti ini oh kurang terlihat ya tapi ah seperti inilah bukunya cukup tebal bukunya di pasaran harganya 140 nanti kalau seandainya ada yang tertarik dengan buku ini ini buku ini membahas lengkap soal industrial relationship industrial relationship terus HRD management gitu dan hal-hal yang terkait dengan regulasi ketenaga kerjaan ini luar biasa ini buah tangan pengalaman 30 tahunnya Pak Yos silahkan nanti hubungin hubungin sumber informasi dari Kopertip nanti yang bisa terima kasih Prof Indra saya tambahkan sedikit Prof terima kasih tadi bukunya jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua khusus untuk peserta disini saya berikan diskon 20% jadi royaltinya 20% Prof jadi saya ambil royalti yang penting khususnya dibaca oke terima kasih Bang Yos nah berikutnya sebenarnya saya mau memberikan jawaban tambahan sebenarnya mungkin bisa satu pertanyaan aja Prof karena jam 11 saya mau ada oh mau ada acara lagi ya oke terkait dengan kewirausahaan Bang Yos ini dari pertanyaan oke sorry sorry satu pertanyaan lagi ya berarti saya mau tanya kenapa di SMK atau kampus bahkan Indonesia selalu mengarahkan menjadi pekerja bukan profesional atau pembuka lapangan kerja ini kaitannya dengan kewirausahaan maniri kreatif ini Bang Yos silahkan ya Prof Indra ya ini pertanyaan bagus ya adik-adik jadi sekarang pemerintah saya lihat sudah mulai banyak merubah merubah pola dalam terkait dengan pola pendidikan tidak hanya dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui BLK tapi juga melalui Kementerian Ketenagakerjaan ya Pak Indra ya bahwa pola pendidikan kita itu adik-adik itu lebih banyak menjurus ke fokasi jadi fokasi di sini bagaimana lulusan kita itu tidak saja mereka berpikir secara teoretik tapi mereka juga bisa langsung diberikan serapan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri ya misalnya kalau di BLK itu itu ada namanya lebih fokus ke fokasi fokasi dalam artian itu BLK akan bersinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dunia industri kira-kira kebutuhannya apa baru dari situ nanti BLK akan membuat kurikulum Provindra jadi kurikulum yang dibentuk yang dibuat itu berdasarkan kebutuhan jadi tidak seperti menara gading mereka bikin sendiri kurikulum setelah itu udah lulus ternyata banyak tidak terserap yang pertama yang kedua juga materi terkait dengan kewirausahaan mandiri kreatif itu juga menjadi salah satu yang penting dalam kurikulum di BLK saya yakin di bidang pendidikan juga demikian pasti ada materi kuliah kewirausahaan ya Pak Indra walaupun saya melihat SKS-nya masih kecil Prof mungkin ini lebih kalau saran saya di era kompetisi yang makin ketat ini harusnya jam pelajaran atau SKS bagi kewirausahaan ini harusnya ditambah agar adik-adik ini tidak saja hanya tahu tentang kewirausahaan tapi mentalitas atau mindset kewirausahaan ini harus ditanamkan karena jangan mereka berpikir lulus mereka kerja tapi mereka membuka lapangan kerja itu jauh lebih mulia dari bekerja kadang-kadang kan ada kekhawatiran wah buka lapangan kerja ini kan perlu uang segala macam sebenarnya itu bisa dicarikan solusi orang bisa buka lapangan kerja dengan 2-3 juta 5 juta itu bisa yang penting kita mencoba dulu ada keberanian untuk memulai banyak yang sukses itu bila usaha yang mulai dari cuma 2-3 juta jadi itu Prof Indra dan adik-adik semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan banyak manfaat dan apabila masih ada pertanyaan saya masih siap untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang saya tahu yang saya puasai nanti bisa melalui WA ya Prof siap mungkin nanti bisa di info Prof 0812 0812 0812 ya 102 ya 0812 102 102 102 1965 akan ditanya ya silahkan melalui WA yang sekarang bertanya langsung aja nanti di WA mudah-mudahan nanti dikasih jawaban oleh Insya Allah Pak Yos kita masuk ke sesi closing ya Pak Yos ya terima kasih Prof Indra dan Bapak dan Ibu dan mahasiswa mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa menambah pencerahan wawasan ya dan harapan saya adik-adik nanti bisa lulus bisa bekerja bahkan juga bisa menjadi seorang wira swasta yang handal terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh para peserta kuliah umum yang berbahagia mohon izin saya untuk memberikan beberapa catatan-catatan penting ingat bahwa saat ini kita hanya memiliki kesempatan kerja sebanyak apa 4 juta dan kemudian angkatan kerja kita ada 1,5 sampai 2 juta dan itu makanya kita perlu mengisinya dengan apa istilahnya itu dengan kompetisi ya dan kita sekarang mengalami bonus demografi kita kita perlu meleverage atau meningkatkan skill kita dalam kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan skill yang kita miliki kalau tidak kita perlu melakukan kebenaran usahaan mandiri kreatif agar kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan merubah kwadran kita dari job seeker pencari kerja menjadi job creator atau pembuat pekerjaan seperti itu nah saat ini trennya adalah digitalisasi makanya kita walaupun jurusan kita tidak komputer tidak informatika tapi kita dituntut untuk bisa mengerti dan punya skill yang terkait dengan informatika contohnya hal-hal yang terkait dengan robotik artificial intelligence IOT internet of things metaverse dan lain-lain sebagainya itu kita perlu oprek karena bagaimanapun juga kita masuk ke zaman atau era yang disebut dengan era society 5.0 dimana terjadi keseimbangan antara fungsi manusia dengan fungsi teknologi jadi kita harus menguatkan sisi kemanusiaan kita kita tetap harus menggunakan campur tangan teknologi dalam mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan kita agar sesuai dengan zaman yang serba ingin cepat ini nah yang selanjutnya ada beberapa hal yang kita perlu camkan yaitu terkait dengan kompetensi kita kita harus certified kita harus memiliki sertifikasi untuk kompetensi yang kita miliki dan kita harus mempersiapkan diri untuk itu dan upayakan agar kita kompetensinya tidak sekedar standar atau di bawah standar kalau bisa di atas standar kalau bisa kita harus menjadi yang terhebat di bidang kita dan itulah yang menjadi tinggulan persaing kita baik pekerjaan nah hitamnya adalah bahwa yang perlu kita camkan kayak serap industri itu relatif rendah ya oleh karena itu makanya kita harus berupaya bagaimana bisa memiliki kesempatan kerja tersebut gitu dan yang tak kalah pentingnya dari semua itu adalah terkait dengan moralitas dengan soft skill dimana itu menjadi hal yang bagi pengusaha-pengusaha asing dilihat kita lemah terutama di aspek disiplin jadi Pak Yos bilang 65% isu soal disiplin kedisiplinan itu menjadi isu sentral isu yang luar biasa di mata para employer asing di perusahaan multinasional nah oleh karena itu makanya disarankan agar kita semua yang ada disini termasuk saya kuping apa yang paling dekat dengan mulut saya adalah kuping saya saya mencoba untuk menjadikan ini hal yang penting bagi saya yang pertama adalah soal integritas kedisiplinan loyalitas etos kerja dan selalu berpikir positif serta kemampuan adaptif atau agile karena perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan demikian dari kami berdua saya Indra Muis dengan Pak Yos Minaldi mengucapkan salam perpisahan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih Prof Indra bapak-bapak ibu yang terima kasih dan hormati izin live ya perubahan di lain kesempatan mohon izin untuk sesi ini terima kasih oh bututi ya sukses Pak Indra ayo isin live ya bu bapak terima kasih terima kasih terima kasih para peserta yang lainnya terima kasih terima kasih